Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat siang. Pada hari ini kita akan mengisi kuliah hari ini dengan kuliah penutup. Hari ini adalah dengan kuliah umum, kuliah tamu dari alumni kita yang sekarang berada di London. Namanya Adiguna Surya Kuncoro. Nah, sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita ini kepada Hadirin. Itu saya akan share screen PPT berikut ini. Sudah terlihat di sana? Sudah, Pak. Oke. Baik, ya. Jadi, narasumber kita hari ini adalah alumni informatika ITB angkatan 2009 namanya Adiguna Surya Kuncoro. Yang sekarang berkarir sebagai senior research peneliti di Google DeepMind di London, Inggris. Jadi, Adi sekarang berada di London, Inggris. Selamat pagi, Adi. Assalamualaikum, Adi. Kalau di London sekarang ini menjelang pukul 7 pagi. Nah, sekilas tentang latar belakang pendidikannya, Adiguna adalah alumni SMA Negeri Dalapan Jakarta, angkatan 2009. Siapa dari SMA Dalapan Jakarta di sini? Ya, bangga dong ya. Punya kakak kelas. Kemudian masuk ITB tahun 2009, angkatan 2009 di ITB. Di waktu itu memang masih memilih, oh ya, sudah ini ya, masih tetap memilih fakultas, stay, dan kemudian masuk ke Proditen Informatika ITB. Nah, ini adalah kampus kita. Saya sekarang berada di Lab IHRK, di Teknik Informatika ITB. Nah, ini adalah, Adi Guna ini juga aktif sebagai pengurus himpunan. Pada kepengurusan sebelumnya, ini adalah ketua himpunannya namanya LIKO. Jadi, ini adalah himpunan masuk Informatika ITB. Nah, ini Adi Guna, mana di sini Adi Guna ini? Coba, Adi Guna yang mana? Ah, ini Adi Guna ya, yang di belakang ini. Coba saya ini dulu. Ini Adi Guna di sini. Oke, kemudian, Adi Guna juga kemudian tahun 2013 atau 2012 ini mencalonkan diri sebagai kahim, ketua himpunan HMIF. Dan memang terpilih ya, sebagai ketua himpunan mahasiswa Informatika HMIF. Ini kandidat nomor tiga di sini. Ini adalah poster kampanyenya ya, pada waktu itu. Sekarang juga pengurus HMIF juga sudah berganti ya, ke angkatan 2019 sekarang ini. Kemudian, ini Adi pada salah satu acara arakan-arakan wisudawan dari Sabuga. Jadi, ini waktu sebelum pandemi ini masih ada arakan-arakan wisuda dari Sabuga ke ITB. Ini Adi Guna di depan ini. Nah, ini adalah Adi juga pernah menjadi mahasiswa berprestasi, MAPRES, tingkat Pak Kota STI tahun 2012. Dan kemudian pada pemilihan tingkat ITB memang tidak terpilih ya, nomor dua barangkali ya. Ya, Adi ya, betul di? Tiga, Pak. Nomor tiga, ya. Jadi, sudah pintar kahim, MAPRES lagi ya, Adi Guna. Nah, ini adalah foto wisuda dengan teman-temannya angkatan 2009 ya. Dan mungkin juga angkatan lainnya di sini ya, di Sabuga. Nah, mudah-mudahan angkatan 2020 yang sekarang ngambil kuliah ini dapat nanti itu berkesempatan ke wisuda secara offline ya. Kalau sekarang kan masih online ya, di kampus. Nah, ini di Sabuga. Nah, ini foto wisudanya, tahun 2013 ya. Nah, ini dengan Pak Bangkit ya, yang juga hadir pada kuliah tamu hari ini ya. Pak Bangkit dan ibu ya, ibunya Adi, orang tuanya Adi ini ya, Adi Guna ya. Bahagia sekali ya. Nah, kemudian tahun 2013 ya, setelah wisuda dari ITB, Adi Guna kemudian mengambil program Master S2 di Universitas Oxford ya, Universitas Oxford ya. Dalam bidang komputer sains ya, dengan topik risetnya, Machine Learning, Natural Engine Processing ya. Judul tesisnya adalah Dependency Parsing for Low Resource Language. Nah, mungkin nanti kalian bisa tanya ya, tentang topik ini kepada Adi. Ya, ini adalah kampus Oxford ya. Salah-salah kampus tertua di Inggris ya, yang sudah ada pada abad 11 atau 12 di sini ya. Nah, kemudian ini kampus Oxford juga ya, yang sangat luas sekali, di kota Oxford ya. Oxford ya, Oxford itu agak di luar kota London ya. Nah, kemudian ini foto di kampus Oxford ya. Nah, ini juga mungkin ya di salah satu gedung kuliah. Ini foto-foto ini saya ambil dari akun Facebooknya Adi ya. Nah, ini juga masih di Oxford ya. Nah, menariknya ya, setelah ambil S2 di Oxford, nah Adi Guna juga mengambil S2 lagi ya, di Carnegie Mellon University di Amerika Serikat. Ya, jadi itu Master Quadrat di sini ya. Master dalam bidang teknologi bahasa, Master in Language Technology, tahun 2015 sampai 2017. Topik risetnya masih berkaitan dengan AI, Machine Learning, Natural Engine Processing. Nah, di sini Adi Guna mendapat beasiswa dari DARPA ya, DARPA Proyek ya. Nah, ini kampus CMU ya. Jadi kalau CMU itu, Carnegie Mellon University itu dikenal dengan sebutan CMU. Nah, ini pada waktu sebelah kanan ini foto saat wisuda ya, saat wisuda di CMU. Nah, sekarang Adi Guna juga sedang menempuh pendidikan S3 atau PhD di kampus yang sama yaitu di Universitas Oxford ya. The Build in Computer Science. Nah, sekarang kata Adi sudah submit disertasinya, tinggal nanti di fans atau sidang ya. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat ini. Topik risetnya masih tentang Machine Learning, Natural Engine Processing dengan beasiswa, EPSRC ya. Jadi ini beasiswanya ya. Dengan tesisnya atau disertasinya, Scalable Synthetic Inductive Basis for Neural Engine Model ya. Nah, ini adalah kampus Universitas Oxford yang seperti tadi. Nah, ini teman-temannya di Oxford. Dan yang di depan ini adalah istri Adi Guna ya. Nah, ini juga di kampus Oxford. Nah, saat ini Adi berkarir sebagai peneliti di DeepMind atau Google DeepMind. DeepMind ini adalah sebuah perusahaan AI yang kemudian diakuisisi oleh Google ya. Sehingga bernama Google DeepMind ya. Jadi pekerjaan Adi di sini adalah sebagai senior research scientist di Google DeepMind. Mulai tahun 2017 sampai sekarang. Jadi, sambil bekerja di DeepMind, Adi juga mengambil S3 di Oxford ya. Nah, ini adalah kantor Google di kota London yang juga sekaligus kantor Google DeepMind ya. Nah, ini adalah Adi Guna dan istrinya sedang berpose di kantor Google ya. Dan Adi pernah diundang juga oleh Universitas Air Langga Surabaya untuk memberikan kuliah tamu atau kuliah seminar ya, di bidang AI dan machine learning. Nah, demikian perkenalan singkat kita dengan Adi Guna Surya Kuncoro atau sering disebut juga Adi Guna Kuncoro saja. Nah, berikutnya saya persilakan kepada Adi Guna untuk memaparkan materi kuliah tamu hari ini yang masih berkaitan dengan strategi algoritma dan penggunaannya dalam artificial intelligence. silahkan, Adi. Terima kasih banyak Pak Rinaldi untuk perkenalannya. Saya share screen dulu ya. Di bawah itu ada, bagian bawah itu. Slideshow ya. Ini ada captionnya. Kepada para mahasiswa ya, setelah kuliah ini diminta untuk membuat resume kuliahnya yang diisi pada Google Form yang sudah dibagikan di grup kelas masing-masing. Terima kasih lagi Pak Rinaldi untuk perkenalannya. Dan selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini saya akan bahas sedikit tentang overview deep learning. Nanti saya akan bahas terkait aplikasinya namanya Alpha Code. Jadi gimana caranya bisa bikin artificial intelligence itu dia bisa coding gitu. Karena sebagai masalah informatika, STI, kita kan pekerjaannya salah satu paling banyak adalah coding. Gimana kita bisa bikin AI yang berkaitan dengan coding ini. Nah, nanti materinya sekitar satu jam kira-kira. Nanti setelah itu kita bisa ada sekitar setengah jam untuk tanya-jawab. Tapi kalau ada pertanyaan di tengah-tengah, silakan langsung tanya aja. Tidak perlu menunggu sampai akhir. Tadi Pak Rinaldi sudah diperkenalkan, jadi saya skip aja bagian ini. Jadi pertama saya pertengalkan dulu AI machine learning itu apa. Karena itu penting untuk bagian berikutnya. Gimana caranya bikin AI yang bisa coding. Terus saya pertengalkan sedikit tentang deep learning. Nah, terus nanti aplikasi dari deep learning ini apa aja nih aplikasinya. Terus kita lanjut ke Alpha Code. Itu aplikasi deep learning untuk programming. Nah, nanti saya bahas sedikit tentang PR-PR di AI dan deep learning itu apa saja sih sekarang. PR-PRnya masih apa saja. Dan terakhir saya bahas sedikit. Kan saya sudah 5 tahun ya di Google DeepMind. Nah, ada pelajaran apa saja sih yang kira-kira menarik. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi, AI itu apa sih AI? Jadi, AI itu adalah bidang studi yang tujuannya adalah membuat mesin yang pintar. Jadi, mesin yang pintar sehingga memiliki kecerdasan sebagaimana kecerdasan manusia. Dan kecerdasan manusia kan betulnya ada banyak. Misal, programming itu kan susah. Ya, saya masuk ITB, saya belum ngerti caranya programming. Jadi, butuh bertahun-tahun untuk bisa mahir di programming. Atau prediksi harga saham misalnya. Atau menyelesaikan persamaan matematika. Bikin algoritma baru. Mungkin di kelas ini juga kan implementasi algoritma. Bikin algoritma, belajar algoritma. Kalau mesin bisa bikin algoritma baru, ya itu adalah sebuah bentuk kecerdasan. Atau main game. Game seperti catur, go. Dulu PR-nya setelah biaya algoritma. Kalau nggak salah, sudoku game-nya. Jadi, itu kan satu game. Gimana caranya kita bisa selesaikan game-game lain. Nah, AI ini adalah bidang yang multidisiplin. Jadi, utamanya computer science, informatika. Tapi, kolega-kolega saya di Google itu background-nya sangat banyak. Mereka ada yang dari bidang neuroscience, belajar otak manusia itu seperti apa. Jadikan inspirasi untuk komputer. Untuk AI. Matematika, statistik, filosofi. Banyak yang background-nya dari fisika juga. Banyak background-nya dari fisika juga, psikologi. Jadi, background-nya sangat bervariasi biasanya. Di bidang AI ini. Nah, itu AI. Machine Learning itu apa? Machine Learning itu adalah bidang dari AI yang tujuannya adalah gimana caranya karena AI-nya itu bisa belajar dan makin cerdas dari data. Jadi, tahap-tahapnya simpel. Jadi, pertama Machine Learning Researcher biasanya kita desain model. Oke, model paling simpel mungkin regresi linear. Atau neural network, atau decision tree. Kita bikin model, terus modelnya kita train di data. Kalau training selesai, maka model yang sudah dilatih itu, dia bisa bikin prediksi baru. Jadi, ini terkait juga dengan bidang big data, data science, dan bidang-bidang terkaitnya. Oke, contoh concrete machine learning itu misal di bidang X-ray. Jadi, misal kalau ada scan X-ray, nah, dari gambar paru-parunya, tujuannya adalah kita prediksi paru-parunya gimana. Apakah normal atau dia pneumonia. Dan kalau pneumonia itu dari bakteri atau dari virus. Karena treatment-nya beda. Misal, kalau dari bakteri berarti harus antibiotik. Kalau dari virus mungkin nggak bisa. Nah, jadi simple prosedurnya, kita banyak data, jadi misal data yang dilabelih manusia, jadi kan ada data scan orang-orang di masa lalu, terus ada radiologis, terus mereka labelin, oke, ini normal, ini pneumonia bakteri, ini pneumonia virus. Contoh ada misal 100 ribu datanya yang sudah ada, kita train modelnya di data ini, kita punya model, kita feed modelnya di data itu, terus kalau sudah selesai, modelnya bisa kita pakai untuk prediksi. Jadi, oke, ada scan baru, oke, klasifikasi nih, pneumonia apa normal, kalau pneumonia tipenya apa. Nah, kenapa perlu pakai model, kenapa nggak pakai manusia saja, karena lebih scalable gitu. Maksudnya adalah, kalau manusia mungkin prediksi 1 atau 10 masih bisa, tapi kalau prediksi 1 ribu atau 10 ribu, atau bahkan 1 juta scan itu sulit kan, karena manusia waktunya mahal, dan 1 orang kan mungkin untuk baca scan ini, nggak cukup juga. Sedangkan kalau mesin mau diklasifikasi 1 ribu, 1 juta, 10 juta itu, mungkin nggak ada bedanya, karena buat mereka, ya cepat aja, mungkin dalam hitungan detik, mereka bisa klasifikasi 1 juta atau 10 juta data. Sedangkan untuk manusia, ini jauh lebih sulit. Ini salah satu contohnya, ada beberapa tipe machine learning, jadi supervised learning, jadi itu tadi adalah namanya supervised learning, itu mesinnya belajar dari label manusia. Jadi ada contohnya, jadi contohnya datanya ini, labelnya ini. Jadi labelnya adalah pneumonia atau tidak. Unsupervised learning, itu gimana caranya machine learning, kita bisa bagus, tapi tanpa perlu label data dari manusia. Jadi nggak perlu ada contohnya. Misalnya ada gambar pohon, misalnya ada gambar pohon, banyak ada 10 ribu, misalnya 100 ribu, bisa nggak sih kita kluster pohon-pohon itu, sehingga klusternya itu ada artinya. Jadi misalnya kluster ini adalah pohon yang sakit, kluster ini adalah pohon yang sehat, misalnya. Ada juga reinforcement learning, ini machine learning yang belajar dari reward. Di sini saya nggak akan bahas terlalu banyak, kita akan fokus di unsupervised and supervised learning untuk material ini. Nah, itu tadi machine learning. Nah, sekarang mungkin teman-teman sudah sering dengar, saya lihat di Facebook Pak Rinaldi juga banyak yang tugas akhirnya terkait dengan deep learning neural network. Jadi apa sih deep learning itu? Nah, deep learning ini adalah salah satu tipe machine learning yang pakai deep neural network. Jadi contohnya, misal kita adalah sebuah bank, dan kita mau memutuskan apakah orang ini bisa kita kasih pinjaman atau tidak. Tentunya kalau kita kasih pinjaman, kita pengen mereka untuk bisa bayar kembali uangnya. Nah, ini yang merah ini adalah fiturnya. Jadi misal, oke kalau mau perpinjaman, kita perlu tahu apa saja. Misal, pendapatan mereka berapa, gajinya mereka berapa, mereka mau pinjemnya berapa, misal apa 1 miliar, apa 100 juta, itu kan akan beda. Misal, suku bunganya berapa, terus untuk value-nya berapa, misal mau beli mobil harga 200 juta, misal pinjamannya 100 juta, mereka udah punya modal 100 juta. Terus berapa lama nih, apa namanya, pinjamannya apakah 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jadi yang merah ini adalah fitur inputnya, dan biru ini adalah outputnya. Misal outputnya adalah, oke kasih pinjaman atau oke jangan dikasih pinjaman. Nah, di tengah-tengah ini adalah unit neural networknya, yang kuning ini. Itu shallow neural network, jadi ini bukan deep neural network yang atas, sedangkan yang bawah ini adalah deep neural network. Jadi ini sama inputnya, tapi yang bagian kuningnya ini berlapis-lapis, jadi bukan cuma satu, bukan cuma satu, tapi banyak. Jadi inspirasinya adalah dari jaringan syarat otak manusia. Jadi deep neural network. Nah, apa sih bedanya deep dan nggak deep? Kenapa kita perlu neural network ini deep? Nah, karena ini masih salah satu topik riset juga, tapi salah satu yang orang sudah menemukan sekarang adalah, dengan deep ini, mesin itu bisa belajar tentang struktur di data. Jadi misalnya, misal kan ada, misal disini ada empat layer sini kan, yang bagian kuningnya, ada empat tingkat, nah terus, nah tingkat pertama itu layernya dia menangkap sesuatu yang simple. Jadi misal pixel, kan misal ada foto, oke, coba foto itu adalah foto siapa. Layer pertama itu dia simple, jadi cuma pixel ini tuh gelap atau terang. Jadi cuma nangkap sesuatu yang simple. Sedangkan layer kedua, dia mulai menangkap sesuatu yang lebih kompleks, yaitu adalah dari layer pertama itu, layer kedua, dia bisa menangkap garis gitu. Mana garis di gambar itu. Jadi bukan cuma pixel, tapi levelnya udah garis sekarang. Sedangkan layer ketiga, dia udah mulai, bisa dilihat di sini, ada, udah dilihat, kalau saya tuh udah ada bentuk mata, hidung gitu, jadi dia dari garis itu, gimana membentuk objek di muka. Sedangkan layer empat, layer terakhir itu adalah, udah mendeleksi muka langsung. Jadi dia hirarki gitu. Jadi dari sesuatu yang simple, dia gabungkan menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Itu kenapa di menurut network, bagus. Contoh, aplikasinya apa saja. Ini saya bahas beberapa, nanti fokusnya adalah di Alpha Code. Nah, yang pertama adalah game Go. Ini adalah game, apa ya, di board mirip catur. Nah, ini adalah game yang, tapi game ini adalah jauh lebih susah dibanding game catur gitu. Karena catur dari tahun 1990, itu IBM dengan Deep Blue, dia sudah berhasil mengalahkan manusia. Sedangkan game Go ini baru dalam 5 tahun terakhir. Dan breakthrough-nya di DeepMind ini. Kenapa game ini sulit? Karena adalah, terkait dengan stima juga, jadi adalah branching factor-nya itu besar. Jadi, kan bisa lihat board-nya, di setiap langkah, kita bisa taruh piece kita, apakah kita putih atau hitam misalnya, kita bisa taruh piece kita di board itu. Dan di, kalau nggak salah sekitar, ada sekitar 150 titik, kita bisa naruh. Kita bisa naruh di mana? Berarti branching factor game itu adalah 150. Itu satu langkah, 150. Langkah kedua berarti 150 kuadrat, kan? Langkah ketiga 150, langkah tiga. Terus, terus, terus. Jadi jumlah gerakan yang di game ini, totalnya yang mungkin adalah 10, langkah 170. Jadi, ini sangat-sangat besar. Jadi, search space-nya sangat-sangat sulit untuk game ini. Nah, ini adalah lebih dari jumlah atom di alam semesta, gitu kan? Kebayang alam semesta sebesar apa, dan atom sekecil apa, tapi di game go ini, jumlah gerakannya lebih banyak dari jumlah atom di alam semesta. Makanya kita nggak bisa, oke, death first search, atau breath first search, kita nggak bisa, yaudah asal search aja, tapi kita harus juga punya intuisi. Jadi, kalau manusia kan kita nggak, oke, kita nggak, kalau saya taruh sini, musuh saya taruh sini, nanti kita nggak, apa ya, nggak exhaustive search, tapi kita punya intuisi, kayaknya di sini bagus deh. Jadi, itulah bagian AI-nya di situ. Nah, pengetahuan game ini sudah dimainkan manusia selama lebih dari 2.500 tahun, jadi manusia sudah turun-turun untuk pengetahuan di game ini. Nah, di mana di tahun 2016, dia bikin AI, namanya AlphaGo Zero. Nah, ini dia bisa mengalahkan orang-orang terkuat di game go ini, misalnya orang-orang paling hebat, juara dunia di game ini, dalam waktu training cuma 4 jam. Jadi, jadi dalam 4 jam, dia bisa mengalahkan manusia juara dunia yang sudah, yang sudah, lebih dari 2.500 tahun pengetahuan di game ini turun-turun. Nah, terus salah satu Jerry Kasparov ini, dia adalah pemain catur Rusia, yang kalah sama E.A. tahun 90-an, dia bilang, di Blue itu adalah akhir, karena apa? Karena di Blue itu adalah diprogram oleh manusia, jadi diprogram khusus untuk main catur. Sedangkan AlphaGo ini, kita nggak program apa-apa, maksudnya kita hanya design machine learning modelnya, kita nggak program apa-apa, kita nggak bilang, kalau oh, sebaiknya kita nggak pakai heuristik, kita nggak, oh sebaiknya bagian putih ini harusnya taruhin tengah dulu, atau pinggir dulu, itu nggak ada decoding sama sekali. Jadi, mesinnya belajar sendiri, dengan menggunakan reinforcement learning. Salah satu breakthrough ini juga dari D-Mine, itu adalah, penghematan energi, jadi kan perubahan iklim, itu kan suatu hal yang, apa ya, yang akan jadi tantangan ya, apalagi Indonesia negara yang maritim, jadi kalau air laut naik terus, bisa berapa pulau, mungkin menelam. Jadi, gimana caranya kita bisa mengurangi penggunaan energi? Nah, ini di D-Mine ini, salah satu breakthrough-nya adalah, gimana caranya, kan Google data center-nya bisa kebayang, maksudnya sangat-sangat banyak, kan, sangat banyak komputer, dan panas, pasti kan, jadi, AI-nya itu bisa mengatur jumlah pendingin di data center itu, dan berkurang bill-nya, 40% tagihan listriknya Google, karena pakai AI-nya D-Mine, jadi, misal, oh bagian situ yang panas, berarti energi, kita perlu AC lebih banyak di bagian situ, bagian sini, it's okay, kita nggak perlu terlalu banyak, sehingga bisa hemat listrik. Nah, 40%, jadi, di Inggris, Inggris saja itu, rumah-rumah di Inggris itu bayar, untuk harga listrik itu 500 triliun lebih setahunnya, kalau kita bisa pakai AI, hemat 10%, berarti hematnya bisa 50 triliun, ini baru di satu negara, jadi, bagaimana caranya bisa pakai AI untuk kontrol energi. Ini juga salah satunya juga, protein folding, ini dari D-Mine juga, itu protein itu sangat penting di badan kita, dia bisa membawa oksigen dalam darah, dan bagaimana caranya, ini kalau kita mau bikin vaksin baru, atau mengerti, misal, oke, ada virus baru COVID, nah, itu struktur proteinnya seperti apa? Nah, itu biologis biasanya adalah tugas mereka. Nah, itu lama, kalau pakai eksperimen biologi, itu bisa mungkin bulanan, untuk tahu struktur protein, nah, bisa nggak sih pakai AI aja untuk prediksi itu, jadi nggak perlu eksperimen lagi. Nah, udah open problem di AI, udah 50 tahun, ada yang bilang, itu problem paling penting, yang belum selesai, ini di ilmu pengetahuan saat ini. Nah, AI-nya D-Mine bisa, jadi, AI itu bukan cuma, sampai satu bidang saja, misal bidang keuangan, atau bidang apa, tapi juga bidang biologi, tapi, jadi sangat banyak itu aplikasinya. Jadi, misal, kalau suatu saat ada pandemi baru, gimana caranya kita bisa bikin vaksin baru lebih cepat? Nah, itu adalah protein folding ini, akan jadi salah satu komponennya. Dan, ada breakthrough lain, misal, untuk kontrol nukleid fusion, sumber energi baru, karena sekarang harga minyak lagi mahal, gimana caranya kita bisa namanya energi baru yang terbarukan, yang tidak mempolusi dunia. Dan ini banyak aplikasi lain, ini di kiri bisa lihat, mungkin kalau lihat ini, akan lihat, oh ini foto-foto manusia biasa, tapi, ini bukan, jadi ini adalah, ini adalah machine generated, ini bukan foto orang beneran, tapi kalau kita tanya AI, bikin dong muka manusia, generate muka manusia, dia akan, dia akan menghasilkan gambar-gambar ini. Kita sudah tidak bisa bedain, apakah ini adalah AI, dari AI, atau ini adalah gambar foto manusia beneran. Google Translate juga salah satunya, jadi banyak aplikasinya. Ini salah satu contoh bidang saya, jadi NLP, jadi ini Google Search, jadi ada paper namanya Bert di NLP, nah ini dipakai untuk hampir semua search query Google, bahasa Inggris, jadi bisa dibayangkan produk, dipakai berapa banyak orang. Nah ini contoh sebelum dan setelah pakai model ini, kan Google Search, bayangkan sudah puluhan tahun, sudah 10 tahun lebih, orang optimisasi sistemnya, tapi ternyata masih bisa lebih bagus lagi kalau pakai AI. Ini jadi contohnya, misal orang nanya, apakah tahun 2019 itu orang dari Brazil, mau ke Amerika, dia butuh visa atau tidak. Sebelumnya ini, ini before, sebelumnya itu malah kebalik, jadi apakah orang Amerika bisa ke Brazil tanpa visa. Sedangkan setelah pakai model ini, yang keluar adalah hasil yang benar, yaitu apakah orang dari Brazil, mau ke Amerika perlu visa atau tidak. Terus misal ada orang mau jadi estetik, itu dia ingin nanya, perlu berdiri banyak nggak sih saat kerja? Nah ini sebelumnya, hasilnya agak nggak nyambung, jadi apakah medical estetikin, lawan spa estetikin itu apa bedanya? Kan bukan yang ditanyakan, sedangkan setelahnya nyambung. Jadi estetikin, physical dimension apa? Apakah mereka perlu berdiri banyak atau tidak? Terus misal ada orang nanya lagi, kalau punya resep, untuk orang lain, bisa nggak sih saya ambilin obatnya di apotek? Nah, sebelumnya itu hasilnya juga nggak nyambung, dan setelahnya hasilnya benar gitu, bisakah teman atau anggota keluarga ambil obat untuk kita? Nah ini kenapa menurut saya yang menarik, karena satu aplikasinya ya, karena kan Google Search, ya banyak, sangat-sangat banyak, jadi ini adalah sesuatu yang berguna untuk orang di dunia, kalau kita bisa bikin Google Search yang lebih akurat, tapi yang menarik juga bagi saya adalah proyek BERT ini, itu awalnya cuma 4 orang, jadi 4 researcher di Google, iseng-iseng bikin proyek ini, dan ternyata bisa jadi satu yang impact untuk miliaran orang di dunia, karena dia bisa impact Google Search, jadi gimana caranya 4 orang bikin AI bisa impact miliaran orang lain, jadi itulah satu cara, saya melihatnya satu cara gimana kita bisa bikin impact lebih banyak di dunia. Ini juga ada contoh artikel, jadi artikel ini ditulis oleh AI, dan saya sendiri sudah nggak bisa bedain apakah ini ditulis AI atau artikel beneran. juga salah satunya prediksi harga saham misalnya, jadi sekarang 1 triliun dolar, itu mungkin 14 ribu triliun rupiah, sekarang itu di dunia itu dimanaged oleh AI, jadi gimana caranya berdasarkan data, misal Elon Musk bilang dia mau akunat Twitter, berarti artinya harga saham Twitter akan naik, gimana caranya lihat itu langsung 0,1 detik, kemudian langsung beli saham Twitter, supaya karena kita yakin harganya akan naik. Contohnya misal kita punya uang 100 dolar, kalau kita mau invest 30 tahun lalu, jadi sekitar 1 juta rupiah, kalau kita invest di Apple, misalnya itu akan jadi sekitar, dari 100 dolar itu akan jadi sekitar 1 miliar rupiah sekarang, kalau kita invest di Microsoft itu akan sekitar mungkin 7 miliar sekarang, sedangkan kalau kita invest di Renaissance Technologies, itu adalah hedge fund yang pakai AI untuk prediksi harga saham, jadi dari 100 dolar, 1,4 juta rupiah sekarang itu bisa jadi 5 triliun, karena AI-nya sangat bagus untuk pilih mana saham yang harus dibeli, mana yang harus dijual. Itu sekilas tentang AI, sekarang kita akan bahas tentang salah satu aplikasi AI yang menurut saya paling menarik, yaitu AlphaCode, jadi gimana caranya AI bisa otomasi salah satu pekerjaan kita sebagai programmer, yaitu coding. Sudah kelihatan? Sudah, tapi belum slide show. Ya, oke. Ya, oke. Ini ada caption lagi. Ya, oke. Ini jadi yang terutamanya yaitu AlphaCode. Ini dari, slide-nya dari kolega saya, Didi Bang, nama Nando. Ini saya kasih nanti kamu. Nah, ini AlphaCode ini sekitar berapa bulan lalu, itu dia banyak diberita, karena apa? Karena tadi AI, gimana caranya AI bisa melakukan programming, dan bukan programming biasa, tapi programming competition khususnya, di Code Forces. Nah, jadi ini banyak beritanya, yaitu DeepMind, dia menemukan AI tool yang baru, gimana caranya nulis kode, tanpa bantuan manusia. Ada bahkan yang nanya, oh, komputer sekarang bisa coding sendiri, apakah programmer itu sekarang udah nggak butuh lagi kita programmer. Jadi, banyak hype-nya di sekitar ini. Tapi, nah, mungkin yang paling menarik itu adalah artikel ini, karena dia bilang AlphaCode ini, dia bukan terlalu muji AlphaCode, oh, keren, atau apakah programmer obsolete, tapi dia adalah bilang AlphaCode itu, bayangkan kalau ada hewan, misalnya seekor anjing yang bisa bicara bahasa Inggris. Artinya apa? Karena artikel ini adalah, AlphaCode itu sebenarnya belum sangat bagus. Sebenarnya masih, kualitas programming-nya masih average, jadi average human programmer, dia bukan talk human programmer, belum sangat level situ, tapi average. Tapi, yang menarik adalah, ini AlphaCode ini adalah sebuah awalan, jadi bukan akhir, tapi adalah awalan. Bayangin kalau ada, misal hewan yang bisa bicara bahasa manusia, itu kan sangat keren, biarpun mediocre Inggris, berarti dia belum bisa bahasa manusia banyak, tapi dia bisa ngomong bahasa manusia aja itu, sebenarnya sudah keren, dan itu mungkin adalah sesuatu awalan, bukan akhir. Ini tim AlphaCode-nya, di mine, kolega-kolega saya. Nah, oke, jadi kita bisa lihat salah satu contohnya ini. Mungkin bisa dibaca sebentar, nanti saya akan mencontohkan. kompetitif programming ya, dik? Ya, kompetitif programming. Banyak mahasiswa IF yang ikut kompetisi seperti ini. Ya, saya dulu gak pernah, karena gak jago. Jadi diberikan dua war string, S dan T, keduanya, huruf kecil. Ya, bisa bareng-bareng aja, jadi ada dua string, S dan T. Nah, contoh string pertama S itu A, B, C, D. Terus, nah ini adalah backspace, jadi gimana kalau kita pencet backspace. Jadi, contoh, ini dia dibilang A, B, C, B, D. Jadi ada lima karakter. Nah, kalau kita pencet back, mungkin bisa saya contohin aja. Jadi, kan A, B, C, B, D. Ini kan A, B, C, B, D. Nah, ini dia adalah, ini karakter biasanya, gimana dia bilang, kalau kita huruf pertamanya itu, bukan, pertamanya bukan A, tapi backspace. Jadi pertama kita pencet backspace, nggak ada yang keluar. Terus huruf kedua kita ketik seperti biasa, huruf kedua adalah B, huruf ketiga kita ketik seperti biasa, huruf ketiga adalah C. Terus, tapi yang keempat itu dia bilang, bukannya kita ketik karakter keempat, yaitu B, tapi kita pencet backspace. Jadi oke, kita pencet backspace, dan karakter kelima normal. Jadi, hasilnya adalah B, D. Kalau misalnya karakter pertama, dan karakter keempat, kita pencet backspace, hasilnya bukan A, B, C, B, D, tapi jadi B, D. Oke, kita balik lagi. Ini ada contoh lain, A, B, C, A, A. Jadi tugas kita di sini adalah, untuk menentukan, bisa nggak sih, kan ada dua stringnya, satu S, satu T, bisa nggak sih, kalau kita dapetin string T ini, dari string S, terus kita pencet backspace. Jadi, dia nggak bilang backspace di karakter pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, tapi bisa nggak? Pokoknya dari, dikonversi string S, jadi string T, dengan menggunakan backspace, di manapun, mau sekali, dua kali, tiga kali, di posisi manapun. Itu tugasnya. Nah, jadi, ini inputnya. Jadi, yang pertama itu dikasih integer, Q ini adalah jumlah test casesnya berapa. Misalnya, kita akan dites dengan 5 contoh. yang pertama, first line-nya itu adalah string S, size stringnya dari 1 sampai 10 ribu, jadi itu panjang stringnya. String kedua juga sama, string T sama dari 1 sampai 10 ribu. Dan ini outputnya adalah, kalau kita tinggal keluarin yes, kalau string T itu bisa kita dapetan dari string S itu, dan kita backspace di posisi manapun. Atau backspace 0 kali, 1 kali, 2 kali, atau berapa kalipun. Kalau nggak bisa, berarti pencet no. Ini contohnya di kanan ada, di line pertama, 4 itu adalah, dari integer ada 4 test cases berarti. Jadi, ini A, B, A, B, A adalah string S pertama, B, A adalah string S kedua. Bisa nggak sih kita konversi ini? Terus, ini yang A, B, A, B adalah input kedua, B, B adalah input T kedua. Dan seterusnya. Yang pertama, yes, berarti A, B, A, B, A, dan B, A itu bisa, kita bisa dapet B, A dengan menggunakan backspace. Dari A, B, A, B, A. Jadi, kira-kira gitu. Jadi, ini inputnya dikasih ke AI-nya nih. Dan outputnya adalah desain program. Jadi, bukan dia bater manusia programming, tapi dia program sendiri. Bisa nggak sih? Jadi, ini hasil outputnya. Jadi, ini nggak ada edit manusia atau apa. Jadi, ini hasil outputnya. Dan bisa dilihat ada strukturnya. Jadi, sebagai programmer, kita, ya, oke, make sense gitu. Jadi, ya, make sense. Hasilnya kayak gini. Jadi, adalah dari, for AI, ampere range T. Ini bahasa Python, jadi ampere range T. Pertama, kita dua phrases dulu kan. Kita baca dulu. Kita baca S dan T. Terus, habis itu kita baca, kita bikin array A dan B. Atau list di Python ya. Terus, kita taruh masing-masing karakter ke list A dan B. Terus, di reverse ini, ada komen. Ini komennya dari manusia ini, yang di kanan ini. Jadi, ada yang bilang, dia reverse, terus habis itu dia bikin C. Nah, terus dia bilang, kalau huruf-huruf di akhir dari dua frase ini match, berarti last letter-nya bisa kita delete. Kalau nggak match, last letter-nya bisa kita delete. Kalau dia match, berarti kita bisa geser, geser, geser. Jadi, bisa dilihat kan. Oke, kalau sama, berarti kita pop. Kalau nggak sama, berarti dua-duanya kita pop. detail-nya mungkin bisa dilihat nanti. Jadi, backspace kan delete, dia menghapus dua huruf terakhir kan. Berarti dia implementasi lewat pop. Jadi, simple. Dan ini adalah, ini output-nya. Kalau length-nya udah 0, berarti mereka match, kita keluarin yes, kalau nggak, kita print no. Ini adalah hasil coding-nya dari AI-nya. Tapi, bisa lihat ini nggak sempurna, karena contohnya adalah satu, dia bikin list namanya C, list C ini. Terus dia cek, apakah dia tambahkan sesuatu ke C, tapi C ini nggak dipakai lagi setelahnya. Jadi, bisa dilihat, oke, hasilnya benar, tapi nggak sempurna. Jadi, ada informasi yang mungkin tidak dibutuhkan sebenarnya. Nanti saya kasih lihat visualisasinya. Nah, ini kita lihat hasilnya dulu. Jadi, decode forces itu adalah platform yang, untuk kontes programming, ada 500 ribu lebih nih. Mungkin teman-teman EF juga banyak yang ikut. Jadi, dia evaluasi di kontes, 10 kontes terakhir, dia ranking-nya adalah ranking 54, top 54%. Kalau top 1%, berarti dia lebih bagus dari 99% orang. Berarti top 54%, dia lebih bagus dari 46% lain. Jadi, sekitar-sekitar tengah-tengah. Nah, itu jadi sekitar average. dia bilang levelnya average, belum top human programmer, tapi average. Nah, kalau di antara kontestan dalam 6 bulan terakhir, ini, unique kontestan itu, dia di top 28%. Jadi, dia lebih bagus dari hampir 70%, lebih dari 70% orang lain. Kenapa beda ini dan ini? Karena, karena, jadi, orang yang jago, pasti akan lebih banyak kompetisi. Jadi, kalau untuk score di kompetisinya, lebih rendah dibanding, kalau dibandingin sama unique humans. Jadi, ada bias di mana orang yang lebih jago, mereka akan lebih sering di kompetisi. jadi ranking alpha code lebih rendah sedikit di yang kiri. Oke, itu ininya. Nah, kenapa sih benchmark ini penting? Itu adalah, ada beberapa alasan. Itu, yang pertama dia adalah, mengerti bahasa manusia. Saya researchkan NLP. Jadi, saya tahu seberapa susah untuk mengerti, mesin mengerti bahasa manusia. Terus, jadi harus mengerti spesifikasinya apa sih? Yang diminta itu apa? Jadi, kalian harus mengerti, supaya bisa bikin program yang betul. Terus, itu juga adalah benchmark yang bagus untuk research, karena apa? Dataset banyak. Kita bisa scrape GitHub. GitHub kan isinya kode semua, bisa kita pakai buat training. Jadi, datasetnya banyak. Goalnya juga jelas. Oke, programnya beres, selesai, dengan baik, apa enggak? Dia pas test krisisnya, apa enggak? Udah gitu aja. Dan, bagusnya juga dia, metriknya itu otomatis. Jadi, enggak perlu manusia lihat, oke, saya lihat, ada orang yang lihat, terus lihat, oke, ini bagus, oke, ini enggak bagus. Karena akan lama, karena satu manusia lihat output, mungkin bisa 5 menit. dan kita harus bayar banyak manusia, untuk evaluasi. Jadi, ini kita enggak perlu cukup. Oke, test krisis, selesai, atau enggak. Dan metriknya reliable, karena ada beberapa metrik yang enggak reliable, tapi ini metriknya jelas, pas atau enggak pas. Dan ini tentang programming. Jadi, gimana caranya, programming itu kan general, kan? Jadi, kalau AI bisa bantu kita programming, bantu manusia programming itu bisa high impact, dan ini adalah benchmark yang, kalau kita bisa bagus di sini, mungkin akan ada insight yang bisa kita pakai di domain lain. domain yang menantang, karena programming itu sangat sulit buat manusia. Kalau mesin bisa, berarti itu adalah sebuah kemajuan untuk bidang AI. Oke, jadi, oke, gimana caranya untuk bikin sistem ini? Jadi, machine learning tadi butuh data. Jadi, data pertama ada GitHub, GitHub banyak kode, dia scrape GitHub. Dia scrape GitHub untuk training tahap awal. Jadi, kita sebut tahap pertama itu pre-training. Jadi, pre-training di kode-kode general, bukan kompetitif programming saja, tapi program general pre-training. Terus, itu tahap satu. Training tahap kedua adalah setelah kita selesai pre-training, kita train lagi model yang itu, dari tahap satu itu, kita train lagi untuk kompetitif programming. Jadi, tahap pertama itu untuk tahu, oke, kode itu seperti apa sih? Tahap kedua adalah, gimana cara mesin ini bisa selesai kompetitif programming. Jadi, tahap kedua langsung task specific. Kita sebutnya pre-training adalah task agnostik. Jadi, ya pokoknya GitHub, udah kita train aja di GitHub. Ini data dan learningnya. Terus, ini evaluasinya. Jadi, ada problem, terus, kita udah bangun model, modelnya sudah selesai training, kita lakukan search. Searchnya seperti apa? Di sini lewat sampling, kita sampling dari modelnya. Misalnya ada 10.000 solusi dari modelnya, 10.000 samples, terus, gimana caranya kita filter. Kita filter dan cluster, sehingga kita bisa dapatkan jumlah kandat yang dari 10.000 itu, mana 10 paling bagus. Jadi, searchnya seperti ini, dari 10.000, mana 10 paling bagus, yang kira-kira akan lolos. Akan lolos di test cases ini. Ini tadi, pre-training. Pertama di GitHub, yang kedua adalah fine tuning, khusus kompetitif programming. Dan yang menarik di sini, data set untuk tahap kedua ini, fine tuning ini sebenarnya kecil, karena jumlah problem yang ada di Code Forces ini, cuma 13.000. Jadi, sebenarnya 13.000 itu sangat kecil untuk, apalagi di planning system itu, sebenarnya sangat kecil. Jadi, maka karena data setnya kecil untuk tahap kedua ini, maka dari itu kita pre-training tahap pertama dengan data yang lebih besar. Supaya, jadi kita nggak perlu belajar dari nol untuk data set kompetitif programming ini, karena akan sulit dengan jumlah data yang sedikit. Oke, model seperti apa? Ini namanya transformer model, transformer tipe deep neural network. Bisa dipakai, ini kalau teman-teman pakai Google Translate, model fundamentalnya adalah ini, jadi transformer ini. Jadi, misalnya ini adalah input bahasa Perancis, output bahasa Inggris, misalnya. Jadi, translate dari satu bahasa ke bahasa lain. Nah, ini di sini, model awalnya buat translation ini, kita ganti, jadi bukan translate dari Perancis ke Inggris, atau bahasa satu ke bahasa satunya, tapi translate dari deskripsi, deskripsi program, input as cases, contoh, spesifikasinya, outputnya adalah kode. Simpel. Oke, ini cara kerjanya. Jadi, misal, ini tadi inputnya contoh, translasi ya. Translasi, dari ini, kita ada namanya word embedding, vector, terus saya nggak akan terlalu detail, karena nanti mungkin di kelas AI, atau kelas machine learning, akan belajar lebih lanjut tentang deep learning. Jadi, kita encode, namanya ada encoder, jadi, ini adalah sumbernya kan, kalimat sumber. kalimat sumber, nah, dari sini, dari kalimat sumber ini, kita prediksi kata pertama. Kata pertama apa? AI. Oke, kata pertama AI, ini di sini, terus, udah selesai kata pertama, kita prediksi kata kedua, yaitu M. Jadi, dia prediksi outputnya satu-satu. I am a student, Jadi, jadi dia satu-satu prediksinya. Kata per kata. Nah, yang menarik apa di sini, kalau bayangkan, misal kita mau coding gitu, kan jumlah output vocabulary-nya itu besar. Jadi, misal, kan bisa output di satu time step, kita bisa output kata four, bisa output AI, bisa, misal AI sama dengan AI, habis itu sama dengan nol, misalnya, terus kan, gitu. Nah, itu vocabulary-nya banyak kan, jadi, di setiap time step, banyak kata yang bisa kita generate. Misal, di setiap time step, kita ada 30 ribu kata yang bisa kita generate. Itu baru posisi pertama. Posisi kedua, 30 ribu lagi, berarti apa? 30 ribu pangkat dua kan. Posisi ketiga, 30 ribu lagi, 30 ribu pangkat tiga. Jadi, search space-nya sangat-sangat besar. Jadi, kita nggak bisa, yaudah, kita exhaustive search saja. Itu nggak bisa, karena nggak akan scale dengan komputer kita. Nah, ini contoh detailnya. Saya nggak akan terlalu banyak lagi. Jadi, ini inputnya, namanya attention. Jadi, intinya adalah, gimana caranya model itu bisa, apa ya, fokus ke bagian tertentu dari input. Misal, oke, di tahap ini yang paling penting adalah kata four. Jadi, dia akan attend ke kata four. Di tahap berikutnya yang penting adalah kata I, misalnya. I sama dengan berapa. Jadi, dia bisa attend ke situ. Jadi, dia bisa fokus ke suatu bagian dari inputnya. Jadi, dia nggak proses semuanya sekaligus, tapi, oke, bagian ini, saya akan, apa ya, perhatikan bagian ini. Jadi, kira-kira seperti itu. Ini, jadi modelnya, yaitu 41 miliar parameter, neural network, jadi model neural network yang besar. Nah, jadi, di programming language, biasanya kita, programming competition, maksudnya, kita bisa, kita tidak perlu cuma satu solusi, kan. Jadi, misal, kita bisa coba berapa kali. Misal, oke, ini program saya, solusinya gagal, misalnya, oke, kita bisa coba lagi. Nah, di sini, alpha code ini, dia bisa generate 10. Jadi, 10 kali coba. Kalau yang pertama gagal, silakan yang kedua, yang ketiga, yang kelima. dan seterusnya. Kalau 10-10nya gagal, berarti ya gagal. Jadi, itu tadi, karena search space-nya sangat besar, yang mereka lakukan, seterusnya adalah sampling. Jadi, mereka sample dari model, dan mereka akan filter ke 10, yang menurut kita adalah, ini solusi terbaik, 10 dari yang 10 ribu, atau 100 ribu, sample yang kita punya. Ya, kalau, ya itu tadi, kalau 1 dari 10 ini berhasil, maka programnya berhasil. Jadi, hidden test, jadi, testnya itu, kan ada example testnya, kan di deskripsi awalnya, ada example-nya, contohnya, dan tes benerannya itu, kita nggak bisa lihat. Jadi, nanti dikasih input past test, harus kasih output programnya, nanti mereka akan cek bener atau nggak bener. Metriknya, 10 at K, ini metrik benerannya, jadi, dari 10 sample itu, ada masih 1 yang berhasil. Ini, past at K ini adalah, batas atasnya. Jadi, kalau kita bisa, misalnya kita punya 1 juta sample, kita submit semua 1 juta, 1 juta-nya, kalau ada 1 aja yang berhasil, itu berarti dianggap berhasil. Jadi, ini adalah, atas-atasnya, pas at K ini, metriknya. Nah, tadi, saya sudah bahas tentang modeling, sekarang kita bahas tentang searchnya. Jadi, searchnya seperti apa? Kita udah punya model, sekarang kita mau search, cari best solution, solusi terbaik dari model itu. Nah, jadi, ini adalah jumlah sample, di X-nya, jadi, di sisi X-nya itu adalah jumlah sample, jadi, ini 10 pangkat 0, berarti kan 1 sample, atau 10 sample, atau 100 sample, 1000 sample, jadi ini log scale. Nah, bisa dilihat, ini, atasnya ini adalah, yang sumbu Y-nya itu, sumbu Y-nya itu adalah, performa modelnya. Jadi, dari 10 sample terbaik dari model, apakah lolos, ada 1 yang lolos atau tidak. Jadi, bisa dilihat, dengan jumlah sample makin banyak, semakin banyak kita search, semakin banyak kita sampling dari modelnya, performa modelnya semakin bagus. Dan skalanya log linear, jadi, enggak linear, kalau linear kan berarti, kalau kita dari 10, jadi 100, berarti naiknya juga akan linear. Tapi, ini dari, ini dia log linear, jadi, enggak sebagus linear. Jadi, butuh banyak sample, untuk dapetin performance increase. Ya, itu, jadi, semakin banyak kita sample. semakin bagus. Terus, ini juga, seberapa banyak, kalau deep learning, bisa pakai, butuh komputasi yang banyak. Apakah itu lewat GPU, Graphic Processing Unit, atau GPU, Tensor Processing Unit, itu kita butuh banyak. Jadi, ini juga semakin banyak kita pakai, kita train modelnya semakin lama, misalnya. Modelnya juga akan semakin bagus kualitasnya. Jadi, ini lagi, sumbu X-nya itu adalah, seberapa banyak yang kita pakai untuk training, jadi, seberapa lama kita training, misalnya, atau seberapa banyak komputer yang kita pakai untuk training, sumbu Y-nya adalah, performansinya berapa. Jadi, semakin banyak kita pakai compute, semakin bagus hasilnya. Nah, jadi, itu kan tadi search ya, jadi misal, oke, ini, dan di akhir ini, 10 makat 6 itu berarti mereka sampel 1 juta sampel dari modelnya. Jadi, oke, dari 1 juta itu, gimana caranya kita pilih 10 sampel yang paling bagus? Nah, dia, jadi ini search prosedurnya seperti ini, jadi, udah sampel pertama, kita pilih 10 yang paling bagus, jadi, mereka ingin, ada, jadi, tujuannya adalah, gimana caranya 10 sampel yang kita pilih itu, saling, sangat beda satu sama lain, gitu, karena kalau, programnya sama, program sampel 1 dan sampel 2, ya nggak digunanya, ya outputnya akan sama, kita pengen sebeda mungkin, karena kalau 1 gagal, berarti yang lain, semoga bisa berhasil, gitu, jadi, mereka adalah, ya, itu intinya sih, jadi, kita bikin 10 sampel yang sangat berbeda dari satu sama lain, gitu, jadi, prosedurnya seperti apa, jadi, mereka predict test input baru dari model, nah, terus, jadi, mereka bikin test case baru, jadi, mereka bikin test case baru, nah, terus, test case ini diran lewat programnya, output dari, kan, tiap sampel adalah sebuah program, kan, jadi, sampel dari modelnya adalah sebuah program, satu sampel adalah sebuah program, dia run sampel inputnya, terus, ada outputnya, kan, misal, oh, untuk ini, yes, untuk itu, no, gitu, terus, jadi, ada outputnya, nah, habis itu, dia lakukan clustering, jadi, clustering, supaya, misal, ada dua cluster, supaya, cluster 1 dan cluster 1 adalah yang outputnya sama, satu sama lain, cluster 2 adalah yang outputnya beda dari cluster 1, jadi dalam cluster ini mereka outputnya sama, tapi kita pengen setiap cluster itu berbeda, jadi, ya, kalau mereka sama, mereka akan di cluster di satu, di satu gitu, jadi mereka selalu pilih 10 cluster, mereka akan pilih satu solusi dari setiap cluster, gitu, harapannya adalah, ya, itu tadi, semakin sebeda mungkin satu sama lain, gitu, nah, ini jadi, itunya, hasilnya, oh, dan mereka juga lakukan filtering, kan, misal ada satu juta program yang disample, kan, nah, mereka kapan filtering, ya itu, kan ada, ada sample test case-nya, test case-nya, jadi, kalau program itu nggak pas sample test case-nya, ya, jangan di-subdate, karena sudah pasti gagal, gitu, jadi, ya, jadi mereka lakukan, pertama filtering dulu, test case-nya, modelnya bisa solve, programnya bisa solve, kalau nggak solve, coret, nah, jadi, yang sisanya, yang bisa solve, example test case-nya, itu yang kita cluster, gitu, jadi, ini yang merah ini, kalau nggak pakai filtering, filtering tadi, yang tadi itu, yang kita, kalau mereka nggak pas, sample test case-nya, kita coret, jadi, tanpa filtering itu bisa dilihat, mau tambahin jumlah sampel pun, nggak ada gunanya, tapi kalau kita pakai filtering, itu lebih bagus, ini garis hijau, ini, performance kalau kita pakai filtering, jadi, 1 juta sample, performance-nya sekitar 25%, di sini, nah, yang origin ini adalah, filtering tambah clustering, jadi, udah di filter, mana yang nggak, pas test case kita, hilangin, tapi kita cluster juga tadi, kita cluster, bikin 10 cluster, kita pilih 1 solusi dari setiap, 1 program dari setiap cluster, supaya sebeda mungkin 1 sama lain, jadi, yang origin ini, jadi, lebih bagus kalau kita pakai search clustering, nah, jadi, ini, hasil, ini terakhir, take away-nya, jadi, dia, AI ini udah bisa mencapai kemampuan manusia, di competitive programming, jadi, dan ini nggak pakai bantuan manusia, maksudnya bukan AI bantu manusia coding, tapi dia coding sendiri, jadi, prosedurnya apa, simple, pre-training, di data yang besar, karena AI itu butuh data, jadi, di GitHub, di semua kode di GitHub, mereka scrape, mereka train, pre-training data yang besar, terus, mereka fine tuning, pre-training tahap kedua, di data yang lebih kecil, yaitu competitive programming, kita train modelnya di situ, udah train dua kali ya, tahap satu, tahap dua, habis itu selesai adalah search, karena search listnya sangat besar, yang mereka lakukan adalah sampling, jadi, mereka selesai itu, mereka sample sebanyak-banyaknya, satu juta program mereka sample, mereka lakukan filter, jadi, mana yang nggak pas, mereka hilangin, dan yang pas itu, mereka cluster, bikin 10 cluster, pilih satu solusi dari setiap cluster, nah, jadi, modelnya itu, dia bisa menyelesaikan problem yang baru, jadi, yang dia belum pernah lihat, pas training, jadi, nah, ini take away terakhir, mungkin, modelnya namanya transformer, jadi, yang hebat adalah, itu tadi, jumlah data competitive programming, sebenarnya kecil, tapi, biarpun dengan jumlah data kecil itu, kalau kita pre-train mereka, di dataset yang lebih besar, biarpun datasetnya, kan GitHub, nggak semua competitive programming, itu kan general programming, kalau kita pre-train di situ, dia bisa bagus untuk, task yang spesifik itu, jadi, fine tuning dengan dataset yang kecil, biarpun cuma berapa ribu, sangat kecil untuk, di-train model, selama kita pre-train di data yang lebih besar, itu bisa hasilnya bagus, gitu, nah, apa next step-nya, jadi, misal, kan AI itu, biasanya kita langsung prediksi, oke, ada input gambar, misal ada input gambar city scan, kita outputnya adalah, oke, ini pneumonia, atau tidak pneumonia, gitu kan, tapi bisa nggak sih, AI itu mungkin, jangan langsung prediksi hasilnya, tapi dia prediksi program, gitu, jadi, jadi, misal, ini, misalnya contoh robot, apa ya, tangan robot, jadi, dia ngikutin gerakan tangan kita, kalau misal kita gerakin ke sini, tangan robotnya juga, seperti itu, nah, bisa nggak sih, jadi, AI-nya itu akan output program aja, jadi, jangan langsung dari AI ke output, tapi dari AI, AI produksi program, nah, program ini yang akan kita pakai, untuk produksi outputnya, gitu, kenapa lewat jalur program dulu, karena, satu, interpretable, jadi, kalau program kan kita bisa ngerti kan, oh, oke, jadi, ini hasilnya, jadi, oke, programnya seperti ini, kalau salah, salahnya di sini, gitu, sedangkan kalau AI system, misalnya, oke, hasil scannya salah, salahnya di mana nih, apa, yang paling salah, dengan modelnya, kita nggak tahu, gitu, karena, black box, gitu modelnya, jadi, kalau pakai program, kita bisa lihat, dia salahnya di mana, dan kita bisa benerin, jadi, oke, kayaknya programnya salahnya di bagian ini, dimana kalau kita, manusia, kita ganti programnya, supaya dia bisa jadi program yang benar, jadi, kita edit, gitu, jadi, bukan AI doang, tapi program ini adalah secara kolaborasi, antara AI dan manusia, untuk, yang menggabungkan, expertise kita, antara expertise AI, dan expertise manusia, saya mau kasih contoh demo, demo untuk, alpha code, ya alpha code, jadi, demonya cukup menarik ya, jadi, coba kita lihat, apa kelihatan? Sudah kelihatan ya, Pak Rennelly. Oke, jadi input alpha code ini, adalah deskripsi persoalan, ya Adi ya, harus dalam bahasa Inggris, harus dalam bahasa Inggris enggak? Ya, biasanya bahasa Inggris, jadi, tadi, ada, misal ada, oke, ada tree, dengan jumlah, node sekian, vertex satu itu, root-nya, terus, ya seterusnya, nggak terlalu penting detailnya, terus, inputnya, ada multiple test case, jadi, test case-nya adalah, ada formatnya apa, garis pertama dari test case adalah ini, dan seterusnya, mirip seperti yang tadi sih, contoh input, seperti ini, outputnya seperti ini, gitu, ini ada, ada komennya, ini bisa kita lihat ya, hasilnya, outputnya adalah, kode program ya Adi? Ya, jadi dia generate satu-satu, bisa dilihat, dan yang di kiri ini, dia attend kemana, gitu, jadi, pas dia generate, huruf X ini, dia melihat bagian apa dari inputnya, jadi ini, interpretable, ini yang di kiri ini, tiap dia generate, akan ada bagian mana, yang modelnya pay attention, jadi mana yang bagian dia fokusin, dia fokuskan, gitu, luar biasa ya, dan ini bisa dilihat, dia sudah bisa bikin prosedur, prosedur DFS, oke, DFS, prosedurnya seperti apa, ini C++, bahasanya, DFS, terus, abis itu, prosedur DFS, dia bikin prosedur lagi, get answer, jadi, dari DFS itu, get answer, get answer ini, apa, oke, selesai prosedurnya, dia bikin main, dia generate satu-satu, oke, dia bikin initial variable T, ini ada probabilitinya juga, jadi, pas dia generate, huruf U, atau huruf V, atau X4, itu, dia ada probability generate itu berapa, dibanding token-token lain, jadi, bisa di interpret, kita bisa, sebagai manusia bisa ngerti, oh, dia yakin apa enggak sih, prediksi ini, gitu, jadi, program-programnya lumayan panjang kan, bisa dilihat, jadi, bukan program yang pendek, lima baris, atau sepuluh baris, tapi, ya, program yang panjang, ini bisa dilihat, alphacode.teammind.com, mungkin bisa, ini bisa dilihat juga, fail ini berarti, alphacode gagal, pas, ini berarti alphacode berhasil, jadi, misal, contoh lain, misalnya, bisa kita, ini, ini python ratingnya lebih rendah, rating 1200 berarti lebih mudah, soalnya, jadi, bahasa pemrogramannya bisa dipilih, ya? C++ dan python, sejauh ini, hanya ada dua, hanya di dua bahasa itu, jadi, yang enggak trendy, itu mungkin alphacode, jadi, di lima belas menit terakhir, saya, tapi jangan salah, disalahgunakan oleh, untuk mengajakkan tubas, ini bisa, kita bisa bahas, use case AI, gimana caranya, supaya aman, maksudnya, in the sense, aman itu berarti, enggak, enggak disalahgunakan, jadi, saya, ada materi, untuk latihan sih, enggak apa-apa ya, di, untuk latihan, belajar, enggak apa-apa, enggak apa-apa, kalau untuk submit PR, tapi mungkin, ya gimana, kita pakai AI, untuk mendeteksi, itu juga, jadi, kalau ignore AI, solusinya, ini AI yang bikin, jadi, dengan AI juga, untuk mendeteksi, apakah ini, human generated, apa ya, AI generated, misalnya, jadi, ya, itu sih, dengan AI yang bagus, kita perlu AI yang lebih bagus lagi, untuk mencegah, penyalahgunaan, penyalahgunaan, jadi, ini, saya, bahas dikit, nah, itu kan tadi, udah bahas, oke, Alphacode, jadi, ya udah bagus, udah bahas aplikasi lain, misalnya, machine translation, dan lain-lain, tapi, apa sih yang, PR-nya, apa saja nih, jadi, ada beberapa yang, mungkin saya bahas dari ini, jadi, namanya, ada sedangkan, jadi, ini, kalau, misal, oke, ada gambar, AI tebak, itu, objek apa, misal, gambar ini, dia adalah bebek, misalnya, dia benar, tapi, buat manusia, sama kan, ya gambar bebek, gak ada yang berubah, sedangkan, AI-nya itu akan berubah, prediksinya dari bebek, jadi kuda, padahal, gak ada mirip-miripnya, jadi, kalau dikasih noise, dan ini tadi, penyalahgunaan juga, gimana kalau ada orang, misal, online banking, misal, oke, foto, pasti ini, ini muka saya, tapi kalau, kita bisa ada attacker, yang bisa bikin muka dia, tambahin noise, bisa jadi kayak muka saya, AI-nya salah prediksi di muka saya, gitu, jadi kan, jadi gak aman lagi, jadi penyalahgunaan, ini salah satu, itu tadi, yang kedua adalah, model sekarang, butuh, jumlah data yang sangat banyak, tadi misal, di Alpha Code, di Alpha Code, itu kan tadi, ada data GitHub-nya, gitu kan, yang data programming-nya, kalau gak ada itu, pasti performanya akan jauh, jauh, jauh lebih jelek, karena, ya, gak ada pre-training-nya, yang data lebih besar, kalau misal, pakai AI untuk interview orang, ada, insurance, perusahaan asuransi di Cina, namanya, PIN-an mereka pakai AI untuk, rekrutmen, agen asuransi, gitu, jadi, karena apa? karena mereka punya datanya, mereka punya jutaan data, interview orang, sedangkan, perusahaan biasa, mungkin gak ada data jutaan, gitu, nah, ada lagi, general juga, jadi misal, kalau ada, misal, ada sistem AI yang kita, oke, untuk misal prediksi, apakah orang ini dikasih pinjaman, atau tidak, nah, misal dia, training datanya, banyak kan, untuk orang-orang yang, karyawan, jadi karyawan kan gajinya jelas, tiap bulan, misal gajinya masuk dengan jumlah sekian, tapi mereka mungkin, kalau sistem yang sama, gak akan bagus kalau kita pakai untuk, pemilik bisnis skala kecil, misal kayak UMKM, karena, karena apa? income-nya gak stable kan, UMKM, jadi gak, gak jumlah yang sama datang setiap bulan, tapi, ya, income-nya seasonal, mungkin dekat lebaran, omsetnya banyak, setelah lebaran, omsetnya akan menurun, gitu, nah, deep learning model ini, juga, salah satunya, sulit untuk kita tahu, apa sih yang mereka lakukan, jadi, mereka gak terlalu interpretable, jadi, misal, tadi yang saya bilang, kalau misal ada, ada scan, ada scan, terus hasilnya adalah, oke, ini kayaknya kanker, atau ini pneumonia, terus, kita kan pengen nanya kan, ke modelnya, misal, kenapa, apa yang bikin ini, gambar ini, seperti, gambar pneumonia, gitu, indikasinya apa, apakah di bagian ini, di bagian itu, ada, apanya, nah, itu model sekarang itu, gak bisa, karena deep learning adalah black box, jadi, kita gak tahu, kenapa mereka prediksi itu, nah, jadi, dan juga, poin lainnya adalah, deep learning model ini, dia gak tahu, apa yang dia gak tahu, jadi, misal, kalau contoh tadi kan, misal scan gabar pneumonia, kalau modelnya gak yakin, sama prediksinya, ya, waktunya, tanya radiologis manusia, gitu kan, jadi, kalau tapi mereka gak tahu, apa yang mereka gak tahu, gitu, jadi, ya, model ini, ya, pokoknya mereka hasil prediksi, yakin apa enggak, ya, gak tahu modelnya yakin apa enggak, pokoknya prediksinya ini, gitu, nah, terus, ada juga reporting bias, jadi, misal, ada, ada ini menariknya, dulu di perang dunia 2, di Inggris ada riset, kan ada pesawat ngebom ke Jerman, mereka pulang, pulang kan ke Inggris, selesai, mereka analisis datanya, oh, mana aja nih pesawat tembaknya, misal, oke, banyak ditembak di sayap, banyak ditembak di ekor, banyak ditembak di sini, tapi gak ada ditembak di baling-baling, tapi kita harus lihat, datanya datang dari mana, yaitu datanya, gak semua pesawat balik, jadi, malah yang perlu kita perkuat, mungkin bagian baling-baling, karena, karena gak ada pesawat yang ditembak di baling-baling, dan pulang, berarti apa, ditembak di baling-baling, mereka jatuhkan di situ, jadi yang kita perkuat, bukan bagian sayap, dan ekornya, ini adalah yang survive aja, data kita hanya yang survive, yang gak survive, kita gak punya datanya, itu tadi, jadi data kita datang dari mana, misal kalau, data scan, data, misal data scan itu, yang data scan-nya adalah, mungkin banyak orang sakit kan, CT scan, jadi, kalau kita CT scan, kita pasti udah ada indikasi, ada yang masalah, gak ada orang, oh saya nganggur sih, yang ini, saya mau CT scan, jadi kan pasti ada reporting, ada alasan di balik data itu, jadi, harus saya hati-hati dengan data collection ini, terus, deep learning dan machine learning itu, dia bagus kalau ada data historis, jadi, contoh, misal, ini yang deep learning gak bagus, misal tahun 2020 ada COVID itu, jadi, apa yang akan terjadi kemudian, itu machine learning gak akan bagus, karena apa, data pandemi kan jarang kan, mungkin ada SARS, tahun 2003, mungkin ada flu, Spanish flu di Amerika, tahun 1920, itu mungkin udah gak ada datanya, jadi, kalau gak ada datanya, ya, kita gak, kita mesin learning model ini, gak akan bagus, tapi, kalau manusia bisa kan, oke, pandemi apa yang terjadi, berarti restoran tutup, karena, ya, orang gak boleh dekat ke saham-saham lain, berarti, oke, restoran akan tutup, dan mungkin harga saham rumah sakit, obat akan naik, karena apa, karena apa, orang butuh obat, jadi, bukan karena kita lihat data masa lalu, tapi karena kita bisa berpikir, apa yang akan terjadi, dan, oh, kejadian ini berarti implikasinya adalah ini, jadi, itu yang deep learning model belum bagus sekarang, dan ini salah satu yang paling penting adalah, model deep learning ini, dia bisa punya bias dari data, kalau misalnya kita ini, ilmuwan paling bagus sepanjang masa, misalnya Isaac Newton, Albert Einstein, trim learning model, oke, apa yang bikin good scientist, mungkin mereka akan bilang, ya, oh, berarti harus cowok dan kulit putih, misalnya, sedangkan kan gak bener, kan, misalnya orang Indonesia bisa jadi scientist, ya, wanita itu banyak jadi scientist, jaman sekarang, gak ada, maksudnya, jangan dilihat gendernya, gitu, sedangkan, karena di masa lalu, banyakan laki-laki, misalnya, mereka bisa akan, itu gendernya, jadi mereka bilang, oke, scientist pasti laki-laki, kalau kan, ya, gak sangat sekali, kita gak pengen misalnya model ini, jadi prediksi seperti itu, gitu, juga contohnya di kanan, jadi, yang kulit, jadi, facial recognition system, untuk orang yang kulit putih, akurasinya 100%, untuk orang wanita dan kulit hitam, akurasinya 70%, gitu, jadi sangat, sangat jauh lebih rendah, nah, jadi, ini adalah PR yang besar, jadi, resource community ini, kita berusaha sebesar-besar, ya, sekarang ini suatu, pertanyaan riset yang sedang, apa ya, ongoing, jadi masih open question, buat kita, tapi ini, banyak orang yang riset di bidang ini, gimana caranya, dia bisa, machine learning model ini, bisa, lebih bagus untuk orang-orang, jadi, untuk gak dapetin bias dari data, gitu, ya, oke, terakhir, mungkin, saya bahas, oke, saya di Deepman 5 tahun, apa saja ini yang saya pelajari, jadi, kita bahas sedikit, nah, jadi kan, Deepman itu bagian dari Google, Alphabet, jadi, Google kan, perusahaan hidupnya namanya Alphabet, jadi, Alphabet itu, jadi, tahun 2019, dia menghabiskan 26 bilion dalus untuk R&D, itu 300 triliun rupiah, untuk R&D saja, gitu, sedangkan, laba mereka, profit mereka itu, 34 bilion, jadi, 34 bilion profit, R&D mereka, 26 bilion, jadi, laba dan R&D itu hampir sama, gitu, jadi, itu seberapa, seberapa besar mereka pentingin riset, riset di dalam, nah, dan, mungkin, saya punya pertanyaan ini, kenapa sih Google dengan, mereka sudah search engine, sudah dominan, kenapa mereka perlu inovasi lagi, gitu, karena, alasannya adalah, jadi, ya, Google sudah dominan di search engine, tapi, masalahnya adalah, di masa depannya itu, apa, mungkin, saya rasa sulit ya, untuk search engine yang lebih bagus dari Google, tapi, suatu hari, bisa ada AI yang bikin, kita gak perlu search engine lagi, bisa masih suatu hari, kita nanya aja ke, misal, chatbot, saya mau cari restoran, Itali, di London, reservasi, besok, jam 7 malam, gitu, nanti dia langsung reservasiin, gitu, jadi, gak perlu pakai Google search lagi, jadi, langsung aja, assistive, nah, kalau itu terjadi, mereka bisa, model Google kan, ads, jadi, oke, kalau orang Google search, mereka akan kasih lihat kita ads, gitu, ads, tapi, kalau suatu saat, saat kita tinggal ngomong aja, ke mesin pakai AI, akan gak, ya gak ada, ya adsnya mau ditaruh di mana, gak ada, karena, ya pokoknya, oke, kita minta, ya, assistennya akan, AI-nya akan langsung lakukan, gak perlu ads lagi, gak perlu Google search lagi, gitu, jadi, ya, itu yang bisa matikan Google someday, ya itu, gitu, jadi, daripada mereka dimatikan orang lain, misal dengan, karena ada orang lain yang bisa bikin itu, mereka pengen, ya, ya, AI-nya itu dari mereka, mereka pengen AI itu, mereka yakin AI itu masa depan, ya, mereka invest banyak di situ, gitu, karena, mereka gak puas dengan, misal, oke, Google search, tapi ya, someday mungkin kita gak perlu Google search lagi, jadi, mereka pengen, kalau pada saat itu, advances AI-nya dati dari mereka, bukan dari orang lain, jadi, self-disruption, namanya, jadi, bukan orang lain mendisrupt mereka, tapi mereka mendisrupt diri mereka sendiri, dan juga, inovasi itu sangat-sangat di, apa ya, ya, maksudnya, inovasi itu sangat-sangat penting, jadi, ya, dan kegagalan itu biasa, jadi, oh, saya kerjain proyek ini, 3 bulan hasilnya gagal, gak bagus, modalnya gak lebih bagus dari yang sudah ada, itu ya gak masalah, gak ada dimarahin, gak ada kayak, oh ya, berarti kurang bagus risetnya, kalau kita coba sebaik-baiknya, dan hasilnya memang gagal, ya, ya, yaudah, coba aja ide lain, gitu, kenapa repot, gitu, jadi, yang kedua adalah kebebasan yang bertanggung jawab, jadi, jadi Google ini, dia kantornya ada, ada ruang apa ya, ruang tidur, nap room, kalau misalnya ngantuk, ada nap room, ada makan pagi, siang, malam, gitu, jadi, dikasih catering, ada tempat pijat, ada, ya, semua ada lah, tapi, mereka gak lihat, oh, jam segini, jam segini harus di meja, itu gak ada, jadi, pokoknya, silahkan, yang penting kita tahu kerjaan beres, gitu, ketemu manajer seminggu sekali, one-on-one, orangnya tidak apa ya, mereka tidak menggunakan kepercayaan itu, untuk hal-hal yang buruk, gitu, itu tadi sih, jadi, kepimpinan percaya, dan orang-orangnya juga, layak dipercaya, gitu lah, terus, jadi, ada, apa ya, keseimbangan antara top down, sama bottom up, innovation, jadi, top down itu adalah, oke, ada CEO-nya, gimana kalau tahun ini kita bikin produk ini, itu kan top down, bottom up itu, inisiatif kita sendiri, misalnya, oh, kayaknya produk ini keren deh, saya mau, saya mau menjaga produk ini, itu tadi, jadi, di Google bisa dua-duanya, bisa silahkan pilih, mau top down, misalnya ada proyek yang perlu orang, join itu silahkan, atau mau bikin ide sendiri, silahkan, nggak masalah, nah, dan, yang untuk naik pangkat, kita perlu untuk ambil inisiatif, untuk promosi, karena, nggak bisa kayak, cuma, oke, saya ngerjain yang di CEO-nya, tapi pokoknya, ambil inisiatif, dan nggak semua inisiatif, akan sukses, itu nggak sama sekali, banyak kan gagal, tapi ya, jadi yang penting, kita lakukan yang terbaik, kalau gagal, coba aja di line, jangan berhenti. Terus, ada dua tipe inovasi, jadi, yaitu adalah, yang melakukan, apa ya, basic things, misalnya, gimana cara improve Google search, kita bikin lebih baik, Google Translate, kita bikin lebih baik, gimana caranya kita bisa lakukan itu, lebih baik dari orang lain, dan yang kedua, tipe inovasi adalah, gimana caranya bisa, kita, high risk, high impact research, jadi, contoh, AlphaQuit itu, memang ada produk Google, programming, nggak ada kan sebenarnya, nggak ada produknya, jadi, mereka nggak selalu mulai, oke produk kita ini, harus riset ini, tapi mereka juga, oke, kalau emang risetnya keren, bisa high impact, ya lakuin aja, kalau emang bagus, kita akan cari cara untuk komersialisasi, jadi mereka nggak, apa yang dikomersialisasi, mulai dari situ, tapi dari, oke teknologi yang keren itu, apa, yang bisa high impact, nanti, udah lah, komersialisasi kita pikirin belakangan, jadi nggak selalu mikir, konten untungnya gimana, profit marginnya gimana, itu mereka pikirin belakangan, gitu, bikin chips baru, misal, pakai AI, gimana caranya bisa bikin obat baru, pakai AI, Google nggak ada produk obat, tapi ya, kalau memang, kita, kalau memang, ada hasil yang bagus, ya nanti mereka akan cari cara, untuk komersialisasi, nggak masalah, ini slide terakhir saya, jadi, ini, kalau menurut saya, kan kita udah sering melihat, oke progres teknologi udah banyak, tapi menurut saya, kita ini baru mulai, ini kita baru mulai, dan yang penting, yang penting ini, penting juga untuk teman-teman, adalah gimana caranya, perkembangan teknologi itu, bisa menguntungkan, bukan cuma orang-orang yang, misal kerja di Google, atau orang-orang di Inggris, di Amerika, yang negara-negara, yang spendingnya banyak, untuk, untuk AI research, misalnya, atau untuk bidang teknologi, tapi untuk semua orang di dunia, jadi, bukan hanya orang-orang tertentu, nah, ini saya, kenapa ini penting, jadi, saya sebagai diaspora Indonesia juga, saya merasa, ini penting, karena, kalau bukan, orang diaspora itu, nggak akan ada yang nge-drive research ini, jadi, misal, contoh ya, kebakaran hutan, di Inggris kan, hampir nggak ada kebakaran hutan, jadi, orang-orang Inggris itu, nggak kepikiran, untuk riset, gimana caranya bikin AI, untuk deteksi kebakaran hutan, penyebarannya akan seperti apa, misalnya, intervensinya seperti apa, itu, mereka nggak kepikiran, atau kekeringan kan, di Inggris kan, ya, hujan, sering hujan, dia nggak ada musim-musim kering, di Indonesia kan ada, gimana caranya bisa bikin, sistem irigasi yang lebih bagus, pakai AI, misalnya, atau malaria, di Inggris nggak ada malaria, gitu, jadi, atau illegal loading, illegal loading, di hutan di Indonesia kan, masalah yang besar, gimana bisa deteksi dari data satu-sit, bisa nggak sih pakai AI untuk itu, gitu, nah, itu di Inggris kan juga, ya, nggak ada problem itu, gitu, karena, hutan mereka nggak terlalu banyak, dan orang-orangnya, nggak ada problem illegal loading, nah, itu makanya penting, gimana caranya, apa ya, kita harus jadi, bagian aktif dari, ini, perkembangan teknologi ini, jadi, perkembangan teknologi ini, problem-problem yang lokal, misalnya, atau, ya, sesimpel, sorting sampah, apakah ini bisa di recycling, apakah ini nggak bisa di recycling, gitu, itu gimana caranya bisa membentukkan semua orang di dunia, jangan sampai, ya, orang-orang ini, ya, mereka nggak kebagian, gitu, apa sih keuntungan dari AI, mereka nggak dapat, gitu, jadi, ini adalah PR terbesar untuk generasi kita, gitu, nah, jadi, pesan saya terakhir, kan, saya yakin, ya, pokoknya teman-teman, adalah di tempat yang terbaik di Indonesia, ya, untuk bidang teknologi, teman-teman, punya bekal yang sangat, sangat besar, ya, itu adalah teman-teman, belajar teknologi di tempat terbaik di Indonesia, tapi, tren saya tiga, jadi, yang pertama adalah bermimpilah yang tinggi, gitu, jadi, jangan, apa ya, jangan, jangan mudah puas, karena kita hidup di zaman yang gimana, jadi terbaik di Indonesia itu, sudah nggak cukup lagi, gitu, karena untuk, untuk AI, perkembang teknologi berikutnya, kita perlu jadi yang terbaik di level dunia, jadi, kita harus konten-tetif di level dunia, jadi, PR kita masih banyak, jadi, ya, bermimpilah yang besar, dan, jangan, 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 oke, saya nggak bisa deh, kan, saya nggak kuliah di luar, apa gimana, maksudnya, saya juga kan, S1 kan di ITB, S1 di ITB, fundamental saya belajar coding di ITB, saya riset pertama AI, pertama di ITB, belajar, nulis makalah pertama untuk kelas Rinaldi, karena sering disuruh bikin makalah, ya, belajarnya di ITB, jadi, ya, sama, semua yang saya pelajarin, juga fundamentalnya, basicnya dari ITB, jadi, nggak ada kata, nggak bisa, atau takut di luar, itu, jangan sampai, yang kedua itu adalah, gimana caranya, jangan, apa ya, make a difference, yaitu, kalau, menurut saya sih, tujuan hidup saya adalah, gimana caranya, kita bisa membuat, apa ya, berguna bagi orang lain, jadi, itu tadi, makanya saya di search AI, karena, ya, menurut saya ini adalah masa depan, gitu, kalau kita bisa bikin obat lebih bagus, atau bisa bikin, NLP sistem lebih bagus, misalnya Google search untuk bahasa Indonesia, itu lebih, kurang bagus, dibanding untuk bahasa Inggris, itu kan suatu hal yang simple, gimana caranya, informasi itu, Google search kan, itu bisa ke semua orang di dunia, apapun bahasa mereka, apapun bahasa mereka, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, gitu, mereka gimana caranya, tetap bisa akses informasi di dunia, itu kan suatu hal yang simple, tapi menurut saya, goal yang, yang bisa berguna untuk orang lain, gitu, dan, yang terakhir, jadi, jangan, be force of good, jadi, jangan pikirkan diri sendiri, tapi gimana caranya, kita, hidup kita bisa membuat, ya, hidup orang itu lebih baik, gitu, jadi, itu, itu, untuk orang lain, gitu, ya, sekian, dari saya, kita bisa lanjut sesi tanya-jawab, tapi, ya, saya yakin, teman-teman, akan jadi bagian dari perkembangan teknologi, di, ke depannya, gitu, terima kasih. Baik, Adi, terima kasih, silahkan ditutup lagi, share screen-nya, ya, baik, demikian, pemoparan yang sangat menarik, dari Adi Gunakuncoro, ya, tentang penerapan, artificial intelligence, khususnya deep learning, dalam berbagai, permasalahan, yang, terutama, pada, penerapannya pada alpha code, ya, sebuah, program yang dapat menerima input, text, ya, dan menghasilkan kode. Nah, sekarang kita punya setengah jam, untuk setengah jam kurang, untuk sesi pertanyaan, dan jawab, dengan Adi Gunakuncoro, kepada para mahasiswa, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan dua cara, pertama, Anda hidupkan mic, ya, kemudian bertanya secara langsung, dan tapi buka dulu kameranya, ya, yang kedua, kalian tuliskan, atau kalian tuliskan pertanyaan di chat, ya, nanti akan saya bacakan, dan akan dijawab oleh Adi Gunakuncoro, silahkan siapa yang mau bertanya terlebih dahulu, siapa yang menunjuk tangan nih, ya, sebutkan saja, saya tidak bisa melihat di sini nih, siapa nih? Kelly, Pak, Kelly sama Samuel. Kelly, Kelly, silahkan buka kameranya. iya, Pak, sudah, Pak. Oke, Kelly, pertanyaan kan nama dan NIM, ya. Oke, nama saya Maria Kelly, boleh dipanggil Maria, boleh dipanggil Kelly, NIM-nya 1352115. Saya mau tanya ini, tadi kan kayaknya, pada saat mengenerate kode itu, ada probabilitas, dan itu lumayan tinggi. Nah, itu gimana caranya, dia generate kode yang, secara semantik bisa berbeda, padahal kan kalau misalnya, dia greedy kan, dia lebih kemungkinan besar untuk mirip gitu. Mungkin bisa di-dok. udah. Makasih. Silahkan, Adi. Ya, itu pertanyaan yang bagus, jadi, betul, jadi probability-nya itu lumayan, apa ya, lumayan peak ya bahasa Inggris, jadi, centernya di satu tempat hampir 100%, gitu kan. Jadi, gimana caranya sampelnya bisa lebih berbeda-beda. Nah, jadi, ada beberapa cara, tapi yang paling umum dipakai adalah pakai namanya, temperatur. Jadi, kan ada probability misal, output A, misalnya probability-nya 90%, output B, probability-nya 10%, jadi kan total harus 100% kan, probability. Nah, jadi, itu pakai temperatur itu, dia akan distribusinya dia bikin lebih rata, gitu. Jadi, misal dari 0,9 dan 0,1, itu akan jadi misal jadi 0,3 dan 0,3, gitu. Jadi, itu namanya temperatur, di softmax namanya, untuk mirror network. Nah, temperatur yang optimal, temperatur berapa itu adalah hyperparameter. Artinya, itu kita, ya, kita coba beberapa value, misal oke, kalau temperatur 0,9, 0,8, 0,7, kita coba, kita coba aja, cari mana hasil yang paling bagus. Jadi, cari mana sampel paling diverse, gitu. bisa diukurkan, misal diversity sample-nya, misalnya, program yang di-generate, sebeda mungkin, gitu kan. Jadi, ada metric diversity sample-nya, di mana caranya kita pilih hyperparameter temperatur itu, supaya maximize, diversity sample-nya. Tapi, kita nggak pengen sample diverse doang juga, kan. Karena, kalau probability lebih tinggi, kemungkinan lebih benar, gitu kan. Jadi, balance antara diverse samplenya, dan juga, diverse samplenya, dan juga, ya, maksudnya nggak, jangan sampai semua probability-nya sama. Jadi, kan itu uniform distribution, kan. Jadi, masing-masing probability-nya 0,5, 0,5. Itu kan, berarti sama aja, nggak perlu training model, kan, kalau mau itu. Jadi, ya, bikin aja probability semua sama. Jadi, kita nggak pengen se-extreme itu juga, jadi, temperatur optimal berapa, itu bisa kita cari, bisa kita search. Terjawab, Kelly. Oke, saya punya pertanyaan lanjutkan, boleh nggak? Boleh. Oke. Tadi kan ada disinggung soal pencarian hyperparameter. Biasanya, kalau kami itu, kayak brute force, nyobain kombinasi, semua kombinasi gitu. Nyoba-nyoba kayak eksperimental. Itu sebenarnya ada nggak sih cara, supaya kita bisa cepat dapat hyperparameter yang bagus gitu. Selain nyoba-nyoba. Selain secara brute force begitu ya, Kelly. Jadi, ada, ya, salah satunya bisa pakai AI. Jadi, gimana caranya, AI untuk AI. Jadi, AI untuk prediksi hyperparameter yang bagus untuk problem ini. Misal, problemnya ini, data setnya ini, modelnya ini, transformer, misalnya deep neural network, loss function-nya ini, dan sekian. Dengan spesifikasi itu, bisa nggak sih kita prediksi, value yang menjanjikan adalah value sekian-sekian gitu. Jadi, itu bisa pakai AI juga. Ada namanya Bayesian optimization. Jadi, jadi dia coba-cobanya bukan brute force, tapi berdasarkan uncertainty gitu. Jadi, kayak misal, oke, pertama coba value ini, dia coba random dulu, nanti dia akan narrow down ke, otomatis ke, daerah yang kira-kira menjanjikan. Jadi, itu biasanya lebih bagus dari manusia yang cari sendiri. Jadi, ya bukan cuma brute force, tapi dia ada caranya, pertama, ya cara lebih, apa ya, ada basis matematikanya lah, untuk kapan harus sampel, kapan harus fokus ke daerah tertentu. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya dari yang menunjuk tangan tadi, siapa Samuel ya? Makasih, Kak. Samuel, silahkan nyalakan kameranya. Oke, kenalin aku sama Christopher, dengan name 1352075. Tadi, Kak Adi, aku penasaran buat yang model transformer, yang di bagian Google Translate. Itu kenapa bisa dia punya inputnya kan, tadi kakak bilang, dia tuh bakal gak translate per satu kata-satu kata kan, dibuat dari French ke Inggris. Tapi, kenapa, misalnya French itu cuma tiga kata, tapi di-translate jadi empat kata gitu. Apa, generated terlalu banyak gitu, atau gimana? Oh, ya, jadi maksudnya kata per kata itu adalah, di sisi outputnya. Jadi, misalnya dari Perancis, bahasa Perancis, ke bahasa Inggris kan. Jadi, kata per kata dia generate, bahasa Inggrisnya satu-satu. Jadi, gak harus jumlah katanya sama, antara bahasa Inggris dan bahasa Perancis, tapi dia generate, misalnya, oke, generate, tahap pertama adalah I, tahap kedua adalah M, misalnya, tahap ketiga adalah E, misalnya, tahap keempat adalah student, misalnya gitu. Jadi, dia generate satu-satu. Jadi, modelnya akan belajar sendiri, karena gak semua bahasa itu kan panjangnya sama, ada beberapa bahasa yang misalnya jumlah katanya 10, tapi translasi di bahasa lain mungkin akan jadi 20, atau jadi 5, tergantung tipe bahasanya. Jadi, itulah satu hal yang modelnya belajar sendiri. Pokoknya, dia generate outputnya satu-satu. Dan, oh, di setiap tahap itu, kan tadi saya bilang ada attention ya, jadi dia bisa, misalnya pas I itu, dia akan attend ke, ke bahasa Perancis yang translasinya. Nah, di setiap tahap itu, dia bisa attend ke, gak cuma satu kata doang di source, tapi bisa dua, bisa tiga. Jadi, gak ada dia harus translate, oh, pertama saya harus translate kata ini dulu, kedua saya harus translate kata ini. Jadi, di setiap tahap, dia bisa melihat satu atau dua atau tiga kata di bidang source-nya. Karena, banyak kata juga polisemi ya. Misalnya, kalau bahasa Indonesia bisa, itu kan artinya, ya saya bisa melakukan sesuatu, atau bisa ular. Jadi kan, kita gak bisa hanya lihat kata itu, terus kita cari kamus, terus kita lihat, oh, apa, harus lihat, ya, konteksnya apa nih? Jadi, dia gak cuma lihat satu kata itu dan translate, tapi dia lihat juga konteksnya seperti apa, untuk tahu translasi yang benar apa. Karena bisa, bisa melakukan, berarti kan can, sedangkan bisa, bisa ular mungkin kan poison misalnya, atau venom. Jadi, translasinya apa, yang tepat harus lihat konteksnya juga, jadi bukan hanya kata tersebut. Terjawab sama Wayne? Ya, terjawab Pak. Aku pengen nanya juga. Berarti, yang lebih tepat bukan translation per kata-per kata gitu ya, lebih ke meaning-meaning dari kalimat tersebut gitu. Ya, jadi, dia melihat satu kalimatnya, tapi attention itu, dia bisa fokus ke bagian tertentu, jadi misal bagian satu, atau dua, atau tiga kata dari sepuluh, misal kalimat bahasa Perancisnya ada sepuluh kata, attention itu dia bisa fokus ke, misal dua, atau tiga, atau empat dari sepuluh itu, yang manapun yang relevan menurut modelnya. Oke, sudah cukup jelas. Baik, kemudian yang menunjuk tangan yang ketiga, siapa tadi? Ada tiga orang. Ya, silahkan buka. Oke, sebelumnya, terima kasih atas kesempatan, Kak Adi dan Pak Arin. Perkenalkan, saya Patrick Amadeus Kirawan, 135-26109. Saya ingin bertanya sih, Kak, ini sebenarnya, nyambung dengan pertanyaan barusan yang di chat, dan juga pertanyaan Kelly tadi, di mana, kalau misalnya membutuhkan suatu model kan, kayak diperlukan, ya, tuning-tuning lah, terkait hyperparameternya. Nah, saya penasaran lebih ke scope, buat engineer di, Google DeepMind sih, jadi kan untuk membuat model sekompleks kayak alpha code, itu kan diperlukan kayak tuning, maksudnya kayak, selama ini kan banyak tools gitu, di internet, kayak misalnya, TensorFlow atau IBM Watson Studio, yang tinggal tarik meteran-meteran, yaudah, kelar tuning-nya. atau opsi lain juga, yaudah, hard code, kayak misalnya pakai PyTorch, atau apapun itulah. Nah, saya udah kayak pernah belajar tentang machine learning juga, terkait hyperparameternya tuning, itu kan kayak, sebenarnya ada kayak konsep-konsep matematis kan di belakangnya. Nah, saya penasaran nanya sih, Kak, kalau misalnya untuk membentuk suatu proyek long term, di Google DeepMind gitu, do you guys work along with statistician gitu, matematik, atau kayak, semuanya bener-bener itu scope buat AI engineer, buat nentuin dan improve, tuning-tuning itu, untuk pengembangan proyek dan penentuan awalnya gitu. Jadi, untuk itu sih, sebenarnya biasanya semua, kalau untuk tuning-tuning itu, semua orang terlibat ya, jadi, kalau proyek Alpha Code kan dia, sekitar 15 orang ya, timnya, jadi, semua terlibat sih, jadi semua, biasanya semua ngoding, semua bikin test cases, terus, jadi, biasanya ya, apa ya, bikin kayak, ya semuanya, semuanya barang-barang sih, dan, jujur kalau saya sendiri, saya nggak, kadang nggak tahu background, kalau kolega-kolega saya apa gitu, jadi, ada yang, kadang-kadang ya, maksudnya kalau saya ngobrol, saya nggak tahu background di apa, tapi mungkin kalau saya google-google, oh, ternyata dia, dokteratnya di fisika loh, ternyata dia dokteratnya di bidang neuroscience gitu, jadi, saya, ya, sebenarnya, kita nggak melihat, oh, proyek ini harus ada minimal, satu orang dari bidang ini, satu orang dari bidang itu, tapi, ya, biasanya case by case, jadi, kita lihat, oke, kita proyek ini, kita, oke, misal, udah ada orang yang dengan background ini, 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 jadi, mungkin, apa nih, misal, siapa nih yang bisa complement, keahlian kita, jadi, misal, apa sih yang belum, yang orang-orang mana yang belum, belum kita punya sekarang, jadi, misal, oke, kita butuh engineer yang bisa, scale up ke jumlah data yang besar, berarti ya, yang nggak ada, kok berapa mana engineer yang terkini-terkini tertarik, gitu, jadi, nggak ada, harus, oke, tiap proyek ada orang ini, orang ini, orang ini, jadi, lebih ke, ya, lebih ke, ya, apa ya, segala tergantung ke tertarik orangnya, dan kebutuhan proyeknya, sih, jadi, kalau alpha code, mungkin kalau ada orang yang suka kompetensi programming, ya, bisa bagus mereka jawain, karena mereka bisa ngeteskan problem ini, susah atau enggak, misalnya, gitu, jadi, ya, tergantung kebutuhan per proyek, berarti, buat menjadi seorang kayak AI engineer gitu, atau lah machine learning engineer gitu, kayak, komprehensif buat matematiknya itu, kayak, kira-kira, ya, let's say prerequisite site-nya itu, kayak, segimana ya, saya penasaran, karena kan kebanyakan kayak ekspor-expor itu, dari S1 matematik, S2 matematik, kayak, jarang aja gitu, saya lihat yang kayak, luar biasa notable gitu, datangnya dari CES gitu, jadi, saya kayak, timbul pertanyaan di benak saya gitu, kayak, sebenarnya ini, basenya banget matematik, buat menciptakan model yang bagus, bukan sekadar model kayak, cuma belajar-belajar doang di internet, ikutin tutorial gitu, soalnya kan kayak, alpha code ini kan, kayak real life project gitu ya, dan juga yang lain-lainnya gitu. Ya, jadi, itu sih, maksudnya, kalau saya bisa, apa ya, kalau, maksudnya balik ke dulu, saya akan belajar lebih banyak matematika gitu, karena, ya, di machine learning ini, hampir, ya, hampir semua dasar-dasarnya adalah matematik, kan, kayak, oke, cara optimisasi itu seperti apa gitu, jadi, yang skill matematik penting, tapi, itu suatu hal yang bisa dipelajari kok, jadi, maksudnya, banyak, mayoritas, kalau mayoritas orang di demand, background-nya computer science sih, misalnya, saya PhD di bidang computer science, ada juga fisika gitu-gitu, bidang lain, tapi, mayoritas sih bidang computer science, dan, kalau PhD, atau master di machine learning, mau nggak, kita harus belajar matematikanya, gitu, jadi, jadi, maksudnya, nggak perlu takut duluan, karena basic-nya apa, untuk deep learning itu adalah, apa ya, aljabar linear gitu, jadi, linear algebra aja, linear algebra, terus, optimisasi juga bisa, ya, kita pelajari online, dan, ya, kadang saya suka, apa ya, kalau lihat, misal, persamaan matematika yang panjang, gitu, saya suka takut duluan, tapi, ya, lama-lama belajar untuk, ya, bagian ini ngapain, bagian ini ngapain, kalau udah stuck banget, ya, tanya-tanya teman yang mungkin lebih jago, gitu, jadi, ya, sejak saya lulus sampai sekarang sih, memang, PR, salah satu PR terbesar, gitu sih, maksudnya, catch up dengan matematikanya, tapi, ya, kalau lanjut di bidang machine learning, dimanapun, master PhD, pasti, mau nggak mau, akan belajar, gitu, matematikanya, jadi, kalaupun, misal sekarang masih kurang, ya, ambillah, S2, S3, gitu, pasti, mau nggak mau belajar kok, di situ. Baik, kemudian pertanyaan yang di chat, ya, dari Tirafi Najwa, ya, bagaimana cara memilih arbitrary factor, ya, misalnya, hyperparameter activation function, untuk suatu modal deep learning, dalam menyelesaikan suatu problem, apakah ada formulasi, atau teori tertentu, atau cukup dicoba, sampai menemukan matriks yang satisfying? Ini, sepertinya jawabannya mirip dengan yang tadi, tanyaannya Kelly, yaitu adalah, ya, bisa, bisa coba-coba aja, atau ini, kadang pengalaman berguna sih di sini, karena, oke, saya pernah model ini, dan hyperparameter optimal adalah range sekian, gitu, bisa dari pengalaman, atau, ya, atau pakai, by scene optimization, itu ada tool otomatis untuk nemuin hyperparameter yang bagus. Baik, silahkan, lagi ada pertanyaan, kita masih punya waktu, sekitar 8 menit, ya. Tanyaan nggak harus teknis juga, nggak apa-apa, ya, pengalaman, di luar, seperti apa, itu. Atau dari, sambil menunggu, dari Bu Ulfa, atau Bu Masayu, silakan, Bu. Boleh, saya tanya, adik guna penasaran, nih, dengan yang Google DeepMind. sebetulnya KPI key performance indicator ya, untuk pegawai yang ada di Google DeepMind itu seperti apa, ya, karena kalau tadi diceritakan, kalau mau naik pangkat, tentunya perlu inisiatif, gitu, ya, kalau mau jenjang karirnya naik, tapi kalau memang dia misalnya, ya memang tidak punya ambisi seperti itu, dan apa yang menjadi KPI-nya, sehingga dia itu tidak, di apa ya, di depat, dikeluarkan, gitu, dari Google DeepMind-nya, karena kan, kalau pun dia punya sesuatu usulan, dan gagal, juga nggak masalah, tadi sepertinya ya, dari cerita tadi. kira-kira gimana tuh? Makasih, Bufa, pertanyaannya, jadi, untuk KPI itu, jadi, mereka udah publikasiin, misal, di, di mana namanya, level-level 4, level 5, level 6, level 7, jadi, udah level-levelnya, dan di setiap level itu, ada kompetensinya apa, misal, kalau level 6, berarti harus, dikenal sebagai pemimpin, di level perusahaan, bukan level tim kita saja, jadi, ada levelnya, dan, jadi, kalau untuk mau naik, mau promosi itu, jadi, kita harus nunjukin, kalau kita tuh, udah di level itu, jadi, kita di promosi bukan karena, kayaknya menjanjikan, bahwa dia akan nyampe level itu, tapi, kita, biarpun levelnya belum itu, tapi, kita sudah melakukan, job yang sama, seperti level di atas kita, jadi, tergantung, kita sudah sampai situ, atau belum, nah, terkait, kalau, misal, orang yang, ya, oke, jadi, di demand itu, kalau, misal, saya, misal, ada orang, level 4, itu, biasanya, kalau, baru lulus dokter, mereka, level 4, gitu, dan, mereka senang di level itu, jadi, maksudnya, mereka melakukan job desk, mereka di, di level itu, misal, misal, ada, mengerjain proyek independen, ada progresnya, ada hasilnya, nggak, nggak harus memimpin orang lain, gitu kan, karena levelnya masih level entry level, itu, di demand, ya, silakan, jadi, maksudnya, kalau mau stay di level itu, silakan, maksudnya, nggak ada harus, oh, dalam waktu 3 tahun, harus naik level, atau dipecat, gitu, itu, nggak ada sih, jadi, kalau puas dengan level itu, dan, memenuhi kompetensi level itu, maksudnya, bukan yang kayak, apa ya, gaji buta yang, oke, saya di sini, misal ke kantor, cuma makan, misal, cuma makan doang, tapi, nggak, nggak, apa-apa, gitu, selama kita, happy di level itu, dan kita memenuhi kompetensi level itu, ya, silakan, mau stay di situ 10 tahun, 20 tahun, mereka, mereka nggak apa-apa, jadi, mereka ngasih, keputusan itu, balik ke diri kita sendiri, misal, oke, saya nggak mau mimpin, ah, saya cukup di level ini, saya happy, saya pokoknya, kerjain apa yang saya mau, kalau berhasil saya publish, kalau gagal, saya coba ide lain, tapi, selama nggak, nggak gaji buta, misalnya, nggak akan, nggak akan di pecat, sih, dari deep mind, dan mereka, pas seleksi, biasanya, mereka pilih orang yang ambisius, gitu, jadi, bukan, karena mereka, nggak suka, apa ya, nggak suka ngecat orang, jadi, ya, mereka mending ada orang bagus, nggak mereka hire, karena, misal, ada interview feedbacknya, ada yang kurang bagus, sebenarnya bagus orangnya, mereka mending hati-hati, dibanding mereka salah hire orang, sudah di hire, ternyata, misal, ya makan gaji buta, gitu, itu, itu yang mereka hindari, jadi, mereka, pas interview, mereka sangat, ya, ambisinya gimana, kira-kira bisa self driven, apa nggak, apa harus disuruh-suruh, gitu, mereka, biasanya, nggak suka orang yang harus disuruh, untuk melakukan sesuatu, gitu, jadi, silahkan ambil keputusan sendiri, maksudnya, mau di level berapa, progresinya seperti apa, mau berapa tahun, ke level berikutnya, atau mau kita ternyata kali itu, silahkan. Oke, berarti mau filteringnya di depan, ya, ketika rekrutmennya itu, ya, jadi, apa namanya, saya tuh berpikir, mungkin nggak sih, dia tuh, jadi, misalnya ada yang punya ide, bikin alpha code, gitu, kemudian ada punya proyek lain, tapi dia tuh nggak pernah, dilibatkan, gitu, nggak mungkin ya, kalau seperti itu, ya, pasti seseorang tuh terlibat, dalam suatu proyek, gitu ya. Biasanya sih, proyeknya kan, ada proyek satu orang, doang, atau proyek alpha code ini, ya, berdaya skala besar, misalnya 10 atau 15 orang, jadi, biasanya sih diajak sih, kalau risetnya mirip-mirip, biasanya akan diajak, tapi nggak, ikut proyek yang lebih besar ini, tapi kalau dia nggak mau, saya mau riset bidang ini, tapi sendiri aja, karena saya lebih suka kerja sendiri, ya, bisa juga sih. Jadi, tidak ada paksaan untuk harus join proyek lebih besar, jadi, ya, kembali lagi, independen, terserah, silahkan bikin keputusan sendiri. Ya, nanti merekrutmennya bagus, ya. Oke. Terima kasih, Adi. Baik, dari mahasiswa, ada pertanyaan lagi, silahkan nih, ya, silahkan Christopher Jeffrey, buka kameranya, ya. Terima kasih, Pak. Jadi, saya Christopher Jeffrey, NIMS 1 3520 055, jadi, yang mau saya tanyakan itu, buat proyeknya kakak saat ini, itu, bottleneck-nya apa sekarang? Soalnya, kalau dilihat dari SDM, kayaknya bukan ya, soalnya kakak cuma berbelasan orang, dan harusnya orang yang capable itu lebih dari belasan, jadi harusnya bukan SDM. Bukan tata juga, soalnya kalau dipikir-pikir kayaknya, harusnya cukup banyak tata yang tersebar, ya, dan tetap. Sama satu lagi, kak, tanya yang for fun, minta yang gak manis-manis sedikit, soalnya ya, kalau presentasi kan, jadi yang gak manis sedikit, bad move yang udah dilakukan, sampai saat ini, kak, entah boleh waktu di IF, atau boleh waktu kerja sekarang. Salah langkah apa yang sudah dilakukan, selama di IF, selama kerjaan sekarang. Terima kasih, kak. Yang pertanyaan pertama, bottleneck-nya apa? Sebenarnya mungkin bukan bottleneck ya, tapi, ya, tantangan saya selalu ada, salah satunya adalah, itu sih tadi, maksudnya, gimana caranya bikin model lebih efisien, karena sekarang ini bisa train model ke Alpha Code, mungkin cuma perusahaan-perusahaan besar, seperti Google, Facebook, OpenAI, atau Microsoft, gitu, jadi, salah satu tantangan yang menurut saya menarik adalah, gimana caranya bisa bikin model ke Alpha Code, tapi, lebih aksesibel ke banyak orang, jadi, gak harus di perusahaan besar, untuk bisa train model seperti itu, gitu, jadi, itu sih, karena menurut saya sekarang ini, AI itu harus, banyak orang di akademia, yang mungkin gak punya banyak komputer, GPU, mereka sulit untuk akses, seperti Alpha Code ini, jadi, gimana caranya bisa bikin model lebih efisien, itu menurut saya menarik, tantangan lain juga, gimana caranya, misalnya saya punya ide, gimana caranya meyakinkan orang lain, supaya join proyek saya, kenapa, karena mereka bisa menjadi proyek mereka sendiri, kan, tapi, kenapa mereka harus join saya, misalnya, jadi, itu sih, persuasi, jadi, karena kan, banyak proyek menarik yang dipermainkan, terlalu banyak, jadi, kenapa mereka harus kerja bareng saya, kenapa gak kerja bareng orang lain, jadi, tantangannya bagaimana cara meyakinkan orang lain, meyakinkan yang gimana, saya belajar di himpunan, yaitu, ya, komunikasi, gitu, komunikasi, terus, tanya, concern mereka apa, mereka ingin dapat apa, gitu, jadi, apa yang saya tawarkan, jadi, itu, skill komunikasi jangan dilupakan, sih, jadi, dua boton anak itu, salah langkah, ya, banyak sih, mungkin itu bisa, waktu di, syukuran, misudah, stay kemarin, saya share beberapa, tapi, ya, salah satu yang paling sulit untuk saya, waktu itu adalah, pas dari, lulus ITB ke Oxford itu, saya ada fail beberapa mata kuliah, karena, ya, sangat kaget, gitu kan, model-model belajarnya beda, dan, ya, jauh-jauh lebih sulit, saya ada fail dua kelas, dari tujuh, dan salah satu kelasnya adalah machine learning, yang saya fail, jadi, sedangkan saya mau master, karena mau belajar machine learning lebih lanjut, jadi, sempat mempertanyakan ke diri, apakah saya, sebenarnya, ya, apakah saya bisa gak sih machine learning, itu saya cukup pintar gak sih, atau, misalnya, ya, atau bahasa kasarnya, nyampe apa enggak nih, otaknya gitu, untuk belajar machine learning, sempat ragu-ragu juga sih, tapi, ya, pilihannya adalah, yaudah, oke, stop, mungkin ini bukan buat saya, atau pilihan kedua adalah, yaudah lah, oke, gagal ini, tapi, saya masih mau coba, karena, ini adalah satu hal yang menurut saya, akan high impact di masa depan, nah, itu saya pilih pilihan kedua, dan, yaudah, misalnya di Oxford Fail machine learning, ya, saya coba lagi, di Carnegie Mellon, ini lahnya lebih bagus di situ, karena, yaudah pernah, dan, udah lebih tahu lah, cara belajarnya yang lebih bagus seperti apa, itu sih, kira-kira. Itu aja, Jeffrey. Teranggapi boleh, Pak? Boleh. Jadi, dari bottleneck, berarti kayaknya salah satu solusnya itu, bisa dibikin open source, gitu gak? Apakah itu berarti memang salah satu harapan, nanti, end goal-nya? Open source bisa sih, tapi, kadang-kadang, gimana, kalau kita mau fine tuning, untuk problem baru, akan tetap butuh banyak compute sih, kalau modelnya besar, yang di open source, biasanya, akan sulit, bahkan untuk fine tuning pun akan sulit, karena butuh GPU, atau komputer yang banyak, dan, itu sih, jadi menurut saya, bagaimana caranya model ini, perlu lebih efisien sih, jadi, bukan cuma di open source, tapi modelnya lebih efisien, jadi, gak perlu sebanyak compute itu, untuk bisa modelnya bekerja. Baik, ada satu pertanyaan lagi, atau satu dua pertanyaan, silakan, untuk mengajukan pertanyaan, Maria Kelly lagi, silakan Maria, satu pertanyaan. Oke, saya mau tanya ini, mungkin lebih basic ya pertanyaannya, kenapa, tadi kan kakak bilang, tujuannya ngebantu orang, nah, kenapa pada akhirnya, milih ke, NLP, daripada, misalnya, gambar gitu, kalau gambar itu kan, lebih banyak aplikasinya, di bidang kesehatan gitu. Computer vision maksudnya ya? Iya, maksudnya computer vision. Iya, itu, ya, terlalu bagus, jadi, kenapa NLP, karena banyak, data source di dunia ini, dalam bentuk NLP kan, termasuk, misalnya medical report gitu, misalnya medical report, atau, misalnya di, saya kerjain proyek PCMU itu, ada dari tweet, misalnya ada bencana nih, misalnya ada tsunami, atau gempa, nah, mereka coba dari Twitter data, dari data Twitter, mereka gimana caranya isolasi, misalnya, oh, daerah sini, kota A ini butuhnya, atau daerah, ya, RW ini butuhnya air, jadi, karena di Twitter, mereka komplit tentang itu, atau, sedangkan RWB butuhnya mungkin obat-obatan, jadi, gimana caranya, mereka bisa ngasih bantuan, ini Departemen Pertahanan Amerika, yang bikin proyeknya, itu, gimana mereka bisa bikin bantuan, ke, orang-orang yang kena bencana, tapi catch-nya adalah, bahasanya itu bahasa baru, misalnya, kalau bencana di Afrika, yang bukan bahasa Inggris, gimana caranya dengan stream, dengan data yang, bahasa itu, datanya pasti gak banyak, bahasa di Afrika, biasanya datanya gak banyak, tapi, gimana caranya, kalau ada bencana, dalam satu hari, bisa gak sih, mereka sudah mulai bikin NLP model, untuk, untuk bidang itu, misalnya, jadi, untuk bahasa itu, jadi, gimana saya bisa bikin NLP model, dengan cepat, untuk, keperluan, apa ya, keperluan kemanusiaan, termasuk bencana, salah satunya, terus, ya, banyak juga sih, yang lain, jadi, sebenarnya, kalau di DeepMind, karena saking banyak proyeknya, jadi, kita gak harus, oke, karena saya orang NLP, saya harus menjadi proyek NLP saja, tapi, misalnya, ada proyek, misalnya, apa, brain state orang, jadi, ada, misalnya, dari sinyal otak manusia, bisa-masti kita deteksi, penyakit tertentu, misalnya, kayak dementias, seperti itu, jadi, itu kan, ya, nah, disitu, gimana caranya, background saya NLP, pasti ada relevansinya, jadi, misalnya, karena kan, mungkin data brain state, mungkin, ada miripnya dengan data speech manusia, kan, sama-sama gelombang, sama-sama sinyal, gitu, ya, di DeepMind tuh, gak selalu, oke, NLP harus menjadi NLP, tapi, ya, kita pilih proyek man, yang kita kerjain, kalau kurang tahu tentang bidang itu, ya, belajar, tanya-tanya, gitu, jadi, gak ada keterbatasan sih, untuk harus, oke, orang NLP harus kerjain ini. Oke, terakhir, satu penanya lagi, terakhir, kita masih punya waktu, berapa menit? Saya boleh follow, gak Pak? Follow? Follow up, pertanyaan, maksudnya, oh, iya, gimana? Ya, tadi, sebenarnya saya tertarik, pada awalnya tuh, gimana? Soalnya, tadi kan, kalau gak salah, yang bencana itu, kalau saya, nonton, dari, YouTube-nya Pak Rinaldi, pas S2 ya, kalau gak salah? Iya, betul. Nah, pas S1-nya gimana tuh? Oh, saya ingin, mendalami NLP, daripada yang lain. S1 kebetulan tugas akhir, di bidang NLP, jadi, ya, karena udah tahu bidangnya, dan pengen mendalami lebih lanjut, jadi, S2-nya, ya lanjut fokus NLP juga, dan kebetulan, pas saya ke CABU, ada proyek itu, ada proyek itu, dan saya ngerjain. Tapi, itu bukan, riset interest aktif saya sekarang, sih, karena di Edmine, gak ada proyeknya, jadi, ya, awal tertarik sih, dari ITB sih, S1, tesis terkait NLP, untuk bahasa Indonesia, yang gak banyak datanya. Jadi, selanjutnya saya, ya lanjut terus dari situ, mulai di ITB. Adi, masih punya berapa menit lagi, Adi? Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Mungkin, satu pertanyaan terakhir bisa, Adi, sebagai mantan kahim, ketua himpun, Hany F, apa pesan-pesan Adi, ini, kepada mahasiswa angkatan 2020 ini? Itu tadi, sih, bermimpi yang besar, jadi, ya, kan bermimpi yang besar, tapi, ambillah step yang konkret, jadi, misalkan, itu tadi, jadi, misal, ya, jangan mudah puas, sih, jangan mudah puas, dan, salah satu yang paling penting juga, skill komunikasi, sih, Pak, karena itu saya belajar dari, belajar, yang terkait himpunan, itu saya belajar dari himpunan, karena saya lihat, di bidang saya pun, bidang yang sangat teknis, dan, di perusahaan yang sangat teknis, mungkin, kalau kebayaan Google, itu orang, oh, pasti, wah, pasti kerjanya ngoding terus, gitu, tapi, 50% waktu saya adalah, ini proyek saya, gimana caranya, dapat resursus lebih banyak, dari perusahaan, atau, gimana, kita presentasi di mana, gitu, atau, ya, supervise orang, jadi, misal, supervise anak magam, oke, ada anak magam, proyeknya ini, hasilnya ini, terus, oke, next step-nya harus apa, gitu, jadi, hampir 50% waktu saya, untuk komunikasi, jadi, jangan lupakan, oke, teknis itu harus, jadi, keilmuan, IF itu, ya, sangat, ya, memang itu, udah sangat teknis, jadi, memang harus, kita harus jago di situ, tapi, jangan lupakan juga, skill komunikasi, dan skill persuasi, gitu, karena, ya, kalau saya lihat, yang naik pangkat, yang promosi, sampai level paling tinggi, adalah mereka yang bisa, memimpin orang lain, mereka yang bisa, komunikasi dengan orang lain, yang bisa persuasi, yang bisa menyelesaikan masalah orang lain, gitu, jadi, orang ini, orang ini, ada masalah, nah, gimana caranya, mereka mediasi, gitu, menengahkan, jadi, itu sih, jadi, jangan lupakan, soft skill, soft skill komunikasi, dan, ya, itu saya belajar, kalau dari pengalaman saya, di himpunan sih, mungkin teman-teman, belajar di unit, atau tempat lain, juga gak apa-apa, tapi, jangan lupakan itu, selama, ya, dalam karir teman-teman, kedepannya. Oke, Adi, apakah terbuka kemungkinan, bagi master IF, untuk magang, atau KP, di Google DeepMind? Untuk magang, biasanya, jalurnya, jalur umum, ada aplikasinya, bisa apply, bisa apply dari situ sih, nanti kalau, mau tanya-tanya soal prosesnya, mungkin bisa, bisa ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Dengan Adi guna, ya. Baik, terima kasih Adi, atas presentasi ini, yang sangat menarik, dan sebenarnya, banyak pertanyaan, yang bisa diajukan, ya, tapi karena Adi, jam setengah tiga, akan ada, berangkat, atau ada keperluan, maka, sebagai penutup, Dekan, Sekolah Teknik Elektronik Informatika, ITB, itu memberikan, sertifikat penghargaan, buat Adi, ya, saya share di sini, nah, ini, ya, sebagai, ucapan terima kasih, ya, jadi sertifikat apresiasi, diberikan kepada Adi guna, Sudya Koncoro, ya, Senior Research Scientist, Google Neat Mind, sebagai pemerintah, dalam kuliah tamu, IF 2211, strategi algoritma, dengan tema, aplikasi strategi algoritma, di dalam artificial intelligence, ya, jadi, mata kuliah ini, strategi algoritma, ini merupakan, prasyarat nanti untuk kuliah AI pada semester depan, ya, meskipun nanti, tadi materinya mungkin tidak terlalu banyak, membahas tentang materi istima, tapi penerapannya, secara implisit sudah tergambar tadi, pada beberapa, contoh aplikasi, maupun persoalan, ya, nah, terima kasih dari Dekan, Dr. Tutun Johana, STMT, kepada Adi guna, Sudya Koncoro, ya, nanti sertifikat hard copy-nya akan dikirim ke alamat rumah, di Jakarta saja, ya, Adi, ya, nanti soft copy-nya akan saya kirim, baik, demikian, para mahasiswa semua, bincang-bincang kita hari ini, dengan Adi guna, Sudya Koncoro, ya, sebagai seorang senior research scientist di Google Deepman di London, UK, ya, United Kingdom, Adi guna adalah alumni informatika ITB, angkatan 2009, ya, kalau ingin kontak lebih, apa, kontak, misalnya bertanya lebih jauh kepada Adi, mungkin Adi bisa memberikan alamat email, ya, nanti, di chatnya adiguna.kuncoro.gmail.com, ya, mungkin ada dilingkat di ini juga, ya, betul, ya, silakan dicatat kalau ingin bertanya lebih jauh kepada Adi guna, ya, sepatutnya nanti ada yang ingin magang atau KP di Google Deepman di London, ketemu dengan Adi guna, ya, dan Adi guna sebentar lagi juga akan defense disertasi S3-nya, ya, mudah-mudahan sukses dan meraih PhD, baik, demikian, pertemuan kita hari ini, Adi guna bisa live untuk keperluan lain, sementara bagi mahasiswa, bisa stay dulu di sini, ya, terima kasih banyak lagi, apa yang ada di undangannya, Bu Mas Ali juga, Bu Fahadam semua. Terima kasih ya, Adi guna. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Salam ke Dhani ya. Oh iya, saya sampaikan. Dhani itu iya juga Pak. Ya, di Google Deepman ini ada dua orang alumni informatika ya, dan dua orang Indonesia, jadi cuma kita doang orang Indonesia. jadi ada dua orang Indonesia di Google Deepman, Adi guna satu lagi, Dhani Yogatama Angkatan 2004. Siapa itu nanti dari 2020 ada yang menyusul ke sana. Amin. Oke, Adi. Adi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.